Jadi ini salah satu ceritanya belum berlanggu cerita ini ya? Iya, iya, iya Ini belum berlanggu cerita ini ya? Howdy! Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngacak Ngobrak, ngobrol ngacak Gue Farman Disoken balik lagi di ngobrak, ngobrol ngacak Wah kali ini bersama... Ini orang yang awet muda sekali Dipanggil om sama banyak dede-dede Dan dia makin seneng dipanggil om Karena om pasti bayar Ada Tora Sudiko Gokil Apa kabar om Tora? Baik dong Gimana kabarmu Kakak pergi jauh Baik sekali Ini sebelum mulai, ini di depan kita ada satu gelas Isinya sudah diisi soda tadi Soda ya? Beneran ya soda ya? Tadi gue ngeliatin nih, gue diwawancaranya gak deg-degan Ini yang gue deg-degan nih Karena ada yang namanya highball hour Oh ya? Jadi ini kalau kita bisa meracik Johnny Walker Dengan mixer kesukaan kita Mau teh hijau Mau jahe Mau air soda Apapun itu Segala macem Todic water Terserah Johnny Walker manapun Johnny Walker manapun Ini kita tuang dulu Siap Paling enak highball hour itu Yang mana yang ini dulu ya Yang ini dulu kali ya Kalau itu sih warnanya gue kenal tuh Iya Johnny Walker warnanya begitu Wah kental ya dia sekarang ya Kayak kecap begini nih Bukan dong Oh bukan Oh bukan Segini lagi aja dulu Silahkan Om Tora Nanti yang Game of Thrones berikutnya nih ya Game of Thrones dimana ini? Kokil Ada yang special edition Kokil Ini special edition karena ada filmnya Yoi Waduh Nah ini paling enak highball hour itu dinikmati sore-sore nih Pas dong kita Yoi Menjelang sore Menjelang sore Menjelang sore Cis dulu dong Tor Cis dulu dong Waduh Manis banget Menarik 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 Jadi bikin highball hour itu tuh harus Esnya penuh gitu Biar asoi katanya Oh gitu Biar emang rumusannya esnya penuh Gue juga baru tau nih Biasanya gue kalo minum Minumannya putih Warna dorongannya putih Kalo minumannya berwarna Warna dorongannya berwarna Ini gue baru sekali minum Ini berwarna Bawahnya putih Tapi enak juga Enak Yoi Nah kebetulan ini Lagi Ibar kata merayakan Kedua ratus tahun Waduh Kita harus berterima kasih kepada Founder Johnny Walker Yaitu John Walker Telah membantu mengisi kehidupan saya Selama mungkin 25 tahun ya Ditemukan ini 1820 Gila Abis maghrib Sama dengan perang di Ponegoro Waduh Bahaya dong Tahun 1820 2020 Merayakan Kedua ratus tahun Oh iya Dan ada di dua ratus negara Bisa dinikmati di dua ratus negara Om Tor Luar biasa memang Johnny Walker Saya tuh selalu mencintai Johnny Walker Saya minum Johnny Walker dari kecil Gak boleh Gak boleh Gak boleh Harus cukup dewasa Harus cukup dewasa Ya maksudnya umur saya masih kecilan Sekarang kan 47 Kemarin tuh mungkin 20-something lah 30 lah Lu sekarang berapa umurnya? 47 47 Keren ya? Kita beda 10 tahun Waduh Kamu pasti lebih tua Tapi om Tor nih Merayakan Yang ke dua ratus tahun nih Johnny Walker Ada yang namanya merchandise Wah Eh ini merchandise 200 tahun Johnny Walker Iya Ini limited edition Tuh Waduh Limited edition Nanti bisa dibeli di e-commerce Gampang banget Linknya ada di bawah ya Tuh Ada kaos Kawasannya ada berapa nih? Yang gue pake nih Keep walking Keep walking Terus ada Power bank Wih Terus ada apa lagi nih? Ada Apa ini? Ini buat paspor ya? Oh iya Keren paspor Tapi keren juga ya motonya ya Keep walking Gua seneng gitu Tetaplah berjalan Iya Lu mau ribet mau susah Jalan aja Jalan aja Jangan ragu pokoknya Keep walking Waduh Cakep Nah ini ada topi juga Tracker Cap Tuh Gak boleh saya maviain satu Hahaha Nanti Teneng aja Ada buat lho Oh ada Tuh ada tas bagnya tuh Lumayan buat nik sepeda tuh Tuh ada funny pack ya Atau apa sih tas pinggang gitu kan Sama yang paling penting ini Nomor nih Duh Ega 200 tahun Edisi 200 tahun Ini jangan diminum Nanti tahun ke 300 Kita jual lagi Mahal tuh Naik harganya Nah ini dia nih Kita taruh bawah dulu Wah Lumayan lho nih Sedikit-sedikit sudah goyang lho Karena Apa namanya Dinikmati Waktu santai-santai Iya Johnny Walker gak tipu-tipu Iya betul Lu setuju gak Peminum yang baik itu Dia minum ketika keadaan lagi seneng Bukan lagi stress Atau lagi susah Iya Tapi masalahnya Minuman itu bisa dipakai dua-duanya Kadang dipakai lagi stress enak Dipakai lagi seneng juga enak Yang tidak boleh adalah Ketika lagi stress Berlarut-larut Wih Bener-bener Iya Jadi kalo stress Batas udah mau ini Udah berhenti Cari seneng lagi Iya Kan sebenernya nih Kata orang-orang tua jaman dulu Kata orang-orang tua jaman lu ya Iya Ini di atas gue nih Ini di atas gue Cuma sekarang dia mau ke muda kayaknya Iya Ada Peminum yang baik Peminum yang buruk Iya betul Peminum yang buruk itu Dia Minum Dia tapi gak tau Kapan dia akan Naik gitu Iya Dan dia minum lagi keadaan susah Iya Peminum yang baik Dia akan Apa namanya Dalam keadaan senang Dan dia akan berhenti ketika Tahu dia akan naik Iya bener Kalo gue kayaknya yang buruk Hahaha Gue tergantung situasi Hahaha Dan harus ini ya Apa namanya Jangan Harus bertanggung jawab Iya bener Jangan nyetir Itu sih yang penting Iya Makanya kita janjian dari kapan nih Govar Dua minggu ya Wah supir gue lagi balik Bener Gue gak berani Bener Wah Apa gue naik motor aja ya Apa gue naik sepede Tapi gue gak berani Tadi ya gue tunggu supir gue balik Iya Akhirnya supir gue ada Dia aman Gue gak suruh turun Iya kan gue tidur Iya Yang penting jangan Menyetir ya Iya Motor Mobil jangan gitu Dan harus bertanggung jawab Dan cukup umur Itu penting Seperti om Tore yang sudah 47 tahun Iya Betul Seperti yang lu lihat sekarang ini Makin lama makin muda Banyak cewek-cewek yang bilang lu adalah Hot Daddy Waduh Ayah panas ya Ayah panas Lagi meriang Lagi meriang Lagi demam Itu karena saya rajin minum Johnny Walker Iya Gue demennya ngejilat Penjilat banget ya Kirim apa ke rumah Oh Johnny Bang Johnny nih kirim bang Johnny Iya gak Om Tore Sekarang kan Sebelum kita ngomongin karir nih Iya betul Sebelum sekarang ini kan Mungkin banyak yang belum tau bahwa lu pernah jadi sales asuransi Bener Gue tau lu Iya kan Tahun berapa itu Tahunya gue lupa Cuman waktu awal-awal kerja sih itu Itu bener-bener Apa Aslinya gini Bapak gue tuh orang asuransi Jadi gue dulu mikir Kalo bapaknya asuransi Kenapa gue gak asuransi Oke Jiwa atau mobil? Jiwa waktu itu Jiwa Oke Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Betul Makanya gue ambil asuransi Asuransi ternyata gue jadi agent waktu itu Gue jualin ini Dan gue gak suka Kenapa? Karena bukan gue gitu Ngejual-jualin ini Dan Ya gue gak bisa juga sih Akhirnya gue mengundurkan diri Itu gue jadi asuransi hampir setahun lah kira-kira Setahun ya? Pertama di AEG Kedua di Medlife Sempet masuk Lalu berikutnya lu kerja Sesuai dengan Kursus atau kuliah yang lu ambil Sound Engineer? Tidak Iya Sound Engineer bener Tapi gue kuliah Oh kuliahnya Kuliahnya? Kuliahnya iya gue sempet ngambil Di SAE Sound Engineer di Australia Itu karena gue pikir gue suka main musik Oke Pasti gampang Gak ada matematika Iya Ternyata begitu gue masuk Pelajarannya matematika dan fisika Serius lu? Menghitung wavelength Suara yang keluar dari sini Harus diterima sama dengan suara yang keluar di Ciputat Hehehe Bagaimana lemparannya itu? Iya kan? Itu ada hitungannya Bangsen Saya tidak lulus Karena gue emang dari awal udah Gue gak suka nih yang namanya matematika Fisika tuh gue gak suka Gue kesel gitu Dan tiba-tiba dapet pelajaran Yang mayoritas isinya itu tuh Bener-bener ngitung wavelength Gemak lu tuh harus di itu Lu kalo di stadion gitu Tiba-tiba Nah itu jelek tuh Itu lu tuh Ada hitungannya tuh? Ada 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 beneran tuh Jadi gemaknya balik pun diitung juga Gokil Jadi yang denger tuh semua sama Nah masalahnya guru gue dulu ngomongnya kayak orang ngebo Wow, so long way, so long way, so long way, so long way, so long way Gitu Kan gue gak denger ya Gue rekam Dulu belum jamannya smartphone Dulu masih Rekorder Yang kecil tuh Rekorder yang kecil Kasetnya kecil gue rekam Sudah ngomong silahkan Ngomong kan Di rumah bakal gue pelajarin Gue pelajarin Ampe rumah gue denger Pancusan guru gue ketawa-ketawa ya Ampe rumah gue denger Wala 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 Kayak denger kaset setan Kaset lagu dibalik Iya, iya, iya Kayak gitu Wala waww Gitu Gitu Akhirnya gak lulus Tapi sempet jadi sound engineer loh Gue Pernah nyoba gak? Gak Gak pernah nyoba Cuman ambil kursnya doang Cuman dulu Pas gue balik Karena kebetulan Sahabat gue disana itu Istrinya Pacarnya Manajernya Padi Gue dulu sempet diajak Jadi sound engineer Padi Keren gak? Wih, tahun berapa tuh? Untung gak gue ambil Kalau gue ambil Padi jelek gara-gara gue Ini Padi pas lagi Pas lagi naik Berarti sudah masuk Injiten itu ya? Yang Sobat ya? Yang Sobat single Mungkin ya Gue gak paham Gue pokoknya pas baru pulang Tor, mau gak ini sound engineering Lo kan ngambil sound engineering Ini mega gini Grupen namanya Padi Saya takut Takut mau ngecewakan gitu Yang bikin gue batal jadi sound engineer Adalah tahun kedua gue Sekolah sound engineer Gue pulang Sebetulnya sekolahnya cuman 9 bulan Tapi gue 3 tahun Dan itu gak lulus Gue pulang Tahun kedua tuh Gue temenin Rako Prijanto Sutradara Dulu mau bikin album Di rekaman tuh Malem-malem jam 3 Yang operatornya Itu bapak-bapak Udah tua Kurus Terus ngerokok Waktu Jisamsu Ngerokok Kumis udah putih-putih sebagian gitu Terus Dalam hati Gue gak mau jadi dia Ternyata itu bukan kerjaan yang gue cari Langsung patah semangat tuh gue tuh Bener-bener Gue gak mau ngerjain gini Gue mau cari kerjaan yang lain Akhirnya gue cabut-cabut tuh sekolah tuh Sekolah cabut Dari asuransi Ke agensi Ke agensi Sempet nganggur dulu deh Sempet nganggur tapi gak lama gue Gak lama Karena banyak bantuan Gue banyak tante-tante gue Dan om-om gue rata-rata orang agensi Oh Akhirnya gue masuk agensi Gue masuk pertama tuh di Perwanal Ya Itu agensi Indonesia? Bukan Bukan Dia Perwanalnya iya Cuman Dia terakhir bergabung sama DMB Luar negeri Nah itu Perka Indonesia Dan gue belajar disana sih Awal-awal kerja tuh Oke Jadi account eksekutif? Account eksekutif AE Berarti lu ibarat kata yang Kemana-manen nih Keliling-keliling gitu ya? Ujung tombak Bapak belajar saya tuh banyak juga nih Hebat juga nih Udah biasa wawancara orang ya? Iya 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 Lu berarti yang nyari iklan? Yang nyari job gitu? Kalo AE junior sih gak kayaknya Iya Cuman iya kadang kalo teaching Memang kita suruh mati Kita ikut Oke Nah itu sih Saat-saat menyenangkan ya dalam hidup ya Karena gue Wah ada pekerjaannya kayak begini nih Iya Lu kerja di agensi Lu masih bisa happy-happy Iya Tapi kerja keras juga Iya Itu bener-bener Apa ya? Balance sih kalo Advertising sih kalo gue bilang Iya Terus kerjaan gue juga sebagai AE Gak mikir-mikir amat Ketemu orang banyak Gak ketemu otomatika? Gak ada Ada-ada Hitung-hitungan doang Ada harus tau Kalo orang media ngomong gini-gini Kita harus tau Oke oke Jadi diperlukan juga Diperlukan juga Walaupun bukan gue yang ngitung Gue serahkan kepada bos gue biasanya Tapi menyenangkan sih itu Nah itu berapa tahun di agensi? Agensi gue 5 atau 6 tahun gitu loh Hmm Terakhir tuh gue megang Gue sempet megang Produk namanya Cabaukan Filmnya Teteh Nia Dinata Oh ya film-film Eh siapa sih namanya itu dulu Gue pernah megang produk itu lah pokoknya Terus gue promoin kan Selama perjalanan promo itu Teteh Nia Dinata pernah ngomong Dia bisa nih jadi next Main film kita Iya Kan gue rapi kan rapi Ini still orang AE Iya Wah film apa ya film apa ya Terus udahlah lewat lah itu bertahun-tahun Lewat bertahun-tahun tiba-tiba gue ditawarin film Arisan itu Sama Teteh Nia Dinata itu? Oh Apa yang membuat Teteh Nia Dinata melirik Tora Sudiro gitu? Gue ganteng dulu Bener 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 Jadi tragedi dulu Tragedi dulu Baru Baru Lama Terus gue Ngambil Arisan Hmm Arisan tuh yang bisa bikin Nama lu tuh Bang banget Iya Karena lu berperan sebagai seorang Gay Iya Gay metroseksual lah Gay metroseksual Dan akhirnya lu ciuman sama Nicholas Saputra Salah salah Eh Kakaknya Kakaknya Iya Kakaknya Nicholas ya Iya Lu ciuman sama Surya Saputra Iya Oke Itu pecah banget Pecah Iya Semua orang pada ngomongin Iya bener-bener Gak usah semua orang Gua aja ikut ngomongin Karena yang digambil digambarin cuma segitu Iya Sementara gua ciuman ada kali 11 kali Itu gimana Ci? Iya nomor cuma satu Gimana Ci prosesnya Ci? Ini Kan lu baca Kan reading dong Reading Dan gua Mempelajarin lah syuting film itu gimana Dulu belum jamannya Youtube banget lah Belum jamannya Youtube Handphone kita juga masih Di Nokia Berapa lah gitu lah pokoknya 820 Iya yang kayak gitu-gitulah Paling canggih Komunikator Komunikator Paling canggih itu Terus udah gak sempet lihat itu Pokoknya kita mau pelajari lah Nanya-nanya orang Nah Ada adegan ciuman memang Cuman Gua gak mempikir bahwa itu akan diambil beneran Tadi gua pikir kalo ciuman kan bisa aja gini Tri kamera Tri kamera Dari belakang Iya Aman Semua senang Kita pulang tertawa-tawa Nah ini beda ternyata Begitu sampe itu Si Surya gua dateng Tiba-tiba keringetan ya Gini Kakinya goyang Terus gini-gini Kacamata gitu-gitu Kenapa lu suruh? Ini D-Day D-Day apa? Adegan ciuman Ya terus kenapa? Iya kan Kan bisa aja tri kamera Teteh gak mau Hehehe Itu gua udah mulai ragu tuh Mulai ragu Terus akhirnya gua kanya Teh Kita ini dong Tri kamera dong Enggak dong Hah? Kok enggak? Gua mau liat ekspresi lu Ini gimana ya gitu ya Nah itu mulai panik tuh Surya Apa Keringetan terus Kalo gua mulai godain Yang make up kita Karena yang make up kita cantik Iya Buat menenang kan? Iya Kalo toh sampe terjadi apa-apa Gua berpeng Gua akan kembali lagi Ke jalur ini gitu Karena gua panik banget bener Iya 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 Panik banget Terus udah Pas adegan Surah merewokan kan? Iya Gimana ya Pokoknya gua ciuman Gua merem Terus udah Tek Gitu kan Cut Tor Jangan gitu dong Kenapa Teh? Ya masih cuman gitu doang Ya kan baru pertama Teh Gua juga takut Gua juga takut Gua juga gak takut Gua juga takut Udah Akhirnya Yaudah lagi Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Ada latihan gak? Sebelum itu? Enggak ada Langsung aja? Langsung Wow udah kembal tuh Permain pedes tuh di mulut Wah sampe bibir temeng Udah Kedua Set Terus Merem kan? Pokoknya gua tahan lama dikit deh Kakak Lu kenapa merem? Aduh Salah ya Teh Iya Lu liat Ini yang matanya Kan lu pertama kali toh Lu panik Lu takut Lu ngeliat Takut sama paniknya udah Teh Cuman liatnya gua gak berani Tunggu Terus sudah Udah Wah Oh yaudah berani Oke suruh Dia juga takut juga kan pasti kan Lu ada deal dealan sebelumnya gak? Masih suruh ya? Gak pake lidah Gak pake lidah Gak pake lidah Pokoknya gak pake lidah ya Jadi aku juga gak mau kata suruh ya Akhirnya lagi cuman Kedua Sambil liat Tapi ini gua gak disini Gua bersama memikirkan Perempuan Perempuan lain Dan gak ketemu waktu itu Siapa perempuannya? Iya Karena kalut kan otak lu tuh Lagi modern Lu gak artis bokeh Andelan lu Gak bisa Udah gua cari tuh Gua panggil-panggil Terus mereka semua tuh Gak ada yang mau masuk Mereka nolak kayak Mereka lagi baru bisa nonton Akhirnya gua Karena depan gua suruh ya Waktu itu dia masih sama Dewi Sandra Gua mikirin gua cuman sama Dewi Sandra Karena minimal ada rasa-rasanya tertinggal Gua gak bisa ngayalin yang lain Akhirnya udah cuman Terus pakein geleng-geleng lagi Makasih surat buka Nah itu berasa tuh Yang namanya amplas ya Kalau cowok Kalau cowok kan mulus ya Kalau cowok kan Berlewok kan Surat tajem-tajem Lu gak bewok saat itu? Gak bewok? Gak Gak gitu kelar Gua lega Ya Ini pasti shot yang keren nih Ya betul Ini pasti shot yang keren Gua lega bukan itu Karena Anjing gua gak kesitu Oh Oke Ternyata itu bukan jalur gua Kan kita tanggup kan begitu mulai Apakah lu suka apa enggak ya kan Betul betul Apakah lu nyaman Ya betul Ternyata bukan kesitu Ya udah aman Dan gimana teh? Aman? 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 Ternyata orang Cakep Kita ganti angle ya Waduh Ada pindah angle pak Ada tiga atau empat angle Kayak dia bilang gitu Cuman karena yang pertama udah lewat Yang kedua ketiga Sikat Sikat Udah enak Oke Cus dulu Ini baru dikit aja buat ceja ada banyak nih guys Wahay Nah Lu sempet ragu kan tadi kan sama Ke maskulinitas lu gitu kan Apakah nanti ini akan terganggu gitu kan Karena kita gak tau Lu juga gak tau Karena lu belum mencoba Betul betul Lalu ketika saat Kok cuman ada doang yang dituang Kenapa saya tidak Oh iya besar lu Nah Siapa tau kan saya bisa di endorse panjang Oh iya nih Tuh Johnny Johnny Ya antar Pocok-pocok Shaken Not stir Hehehe Hehehe Pas ada yang ciuman Thor Udah hanya lu ketawa-tawa gak? Tawa-tawa Masih suri ya Ketawa-ketawa Dan Ada semua disitu sih Ada D-OP nya Apa segala macem semua Yang lain tuh pada yang Ada yang gini ngeliat disitu Ada yang Gitu Si D-OP nya gini-gini Gini 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 Tapi itu awal gue itu lumayan sih Ya Awal main film Terus Gue gak tau harus Maksimal itu ternyata kalau main film Ya udah itu lewat sih udah aman sih yang lain Bisa dibilang Arisan itu Salah satu scene lu adalah scene Yang signature nya ya Ya yang diinget sama orang gitu Ya kan Nah ketika Ditayangin nih Andi mau penonton kan kayak Wah anjing Wah keren Wah bangsat nih Bukan malah menjelekan tapi pala salut Ya benar Gitu Untungnya lagi gue lupa ya itu Waktu Arisan apakah sama sama ekstravagansa Jalan nya apa sebelum ekstravagansa Gitu Untungnya lagi gue tuh abis dapet peran begitu Ketika pada saat orang udah menyakak Wah Tora fix Gay Gitu Which is go fine Ya Karena banyak cewek-cewek Relat telanjang depan gue Jadi bodo aman Karena dibikin gue aman Gue senang itu Gue inget banget gue Karena gue waktu itu sempet di ekstravagansa Ada salah satu cewek gitu Ntar pakein clip-on dong Lu pake clip-on kan masih harus ada dalam diri Masa gue bok Gak harus pake bok lagi Gak apa-apa gue percaya sama cowok-cowoknya lu Mantep Tapi melekat lama gak sih gay-nya ini dalam diri lu tuh Sampai sekarang sih mungkin masih ada yang nyangka ya Gak apa-apa juga sih Masih banyak yang nyangka kayak gitu Terus ya Ada keselnya juga sih kadang ya Kadang sampe mereka bikin meme Ganti pala gue Ganti pala siapa gitu ya Terus melakukan bukuan kayak gitu Masalahnya mereka ngeditnya sekarang semakin bagus Jadi semakin keliatan beneran Kalo dulu kan ngacak nih ya Kasar gitu Kasar Kalo sekarang makin keliatan beneran Cuman yang membuat Gue sih waktu awal meme itu keluar Gue sempet Keren juga ya Karena tol gue gede banget disitu Gue berkembang badan gue itu gak ikutan terlalu berkembang Cuman di gambar itu bagus banget Ini perfect banget Jadi gue wah keren juga nih Cuman akhirnya keluarga udah mulai Wah kamu jangan gitu loh Lah bukan gue Liat aja tatunya beda dan sebagainya dan sebagainya Akhirnya ya udah Nah fans cowok bertama dong Gara-gara si adegan cuman itu Bertama pun dengan cewek Iya gak? Liat lu pada akhirnya tuh kayak Pada masa itu kita gak bisa ngitung Karena belum jamannya Social media Social media Selama sekali kita gak bisa ngitung Jadi yang kita tau Yang kita liat aja gitu Jalan ketemu gitu ya Jalan ketemu Gue yang paling keren Ketemu di Di Malaysia Gue diikutin dari jauh nih Ada cewek Anak muda Diikutin dari jauh Amat temennya Gila nih gue internasional Terus liatin gue udah foto-foto sama mereka Pake masih waktu gini kan Foto-foto terus saya samperin Excuse me Are you Tora Sudira? Yes 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 I am Wih seneng Internasional Gokil Malaysia seneng Can I have picture with you? Yes yes Foto kan Where are you from? From Semarang Ngapa ya kita ngomong bahasa Inggris Dari tadi Kau itu lucu banget sih Itu bener-bener Gue sempot GR Karena dikejar-kejar Dulu ngeriak dari ujung mata Lagi nungguin Mantan bini gue belajar Nungguin gitu kan Di ujung Gila Kau Nih sampai sini Mantep nih Ternyata orang Semarang Ternyata orang Ada yang nawarin lagi gak tar? Film Adegannya serupa Ada Ada Banyak Banyak Kalo kita kan pasti gitu Lu berhasil jadi Penjahat gitu Seperti dulu Almarhum Om Farruq Kafero Ketika dia dipilih jadi penjahat Terus jadi penjahat Lu jadi playboy Terus jadi playboy Nah sama gue Begitu jadi gay Metroseksual Terus jadi penjahat Lu ambil gak? Dulu milih-mili sih Dulu milih-mili Yang peranggi yang lu ambil? Itu salah Jangan milih-milih Terima aja dulu kerjaan semua Baru nanti milih-milih Rumus itu ya? Iya Saya salah waktu itu Saya akui saya salah Untuk pertama Terima dulu semua Fakin idealis Ambil yang lain Kerjaan dulu Banyakin duit Baru abis itu lu mau idealis Terserah Asal udah banyak duit Bener Itu rumusnya gitu ya? Bener Ternyata itu kan kita belajar kan Hidup kan belajar Betul Ada lagi film yang lumayan Apa namanya Kedengeran Dian Anak Budha Itu Kuki Express Iya Itu salah satu yang terbaik sih Iya Itu happy banget kerjanya juga Itu Dimas J kan Nyanyinya Dimas J Terus sama Tete Niedina itu juga Produsernya Nah itu Dari dateng ke lokasi lu happy Karena baju lu itu retro Iya Terus kalo si Dimas Semuanya itu dipikirin Bahkan mungkin colokan ini Kalo dia punya yang retro Diganti sama dia colokan yang retro Gelas Sendok Gua ada tuh sendok di rumah Yang retro dipake yang gitu Jadi bener-bener lu dateng ke sana Kayak Happy aja gitu? Iya happy terus Wah di alam lain nih Lu liat meja Liat orang-orangnya di cukurnya Bikin kayak gini gitu Wah ini keren banget gitu Lu bikin kayak Leni gitu ya Di sini doang ya? Kemarin? Waktu di Di Kuki Express Iya kayak gitu Di samping doang sini ya Iya Dan pemain-pemainnya Kebanyakan dari extravaganza ya? Cuman gua maming doang Si itu ga Siapa namanya? Ehm Tama Lukman kan yang satunya Oh iya Lukman Iya 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 Bukan Indra ya? Bukan Karena dia terlalu cabul waktu itu Jadi kita ga pake Indra Biologo Masuk extravaganza atau gimana? Masuk extravaganza Gua ada Temen gua namanya Ila Dia nawarin Ntar Lu mau ga casting buat extravaganza Ya udah Kita coba Cobalah casting disitu tuh Gila lah sekali casting dapet Masuk Ya udah Masuk Kalo itu sih Ya Biasa aja sih sebetulnya Pas casting itu juga ga terlalu Kayak Casting disuruh komedi Casting waktu itu disuruh stand up komedi Oh Waktu itu belum jamannya stand up tuh Iya 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 Kita suruh cerita Ehm Apa yang lucu gitu Nah gua gatau cerita apa yang lucu Cuman gua ceritain pengalaman gua dulu Iya Pengalamannya apa? Pengalaman gua adalah Melancong ke negeri orang Hmm Jadi gua Sekolah di negeri orang Nah Satu hal yang Gua ga akrabnya lama Kalo misalnya Nasi ga ada dan tiroti Cepet Iya Ehm Apa ya Kopi lebih banyak dibanding air putih sana Cepet Yang gua ga akrab tuh Cebok pake tisu Hehehe Itu laba banget Gua biasa bawa botol-botol gede tuh Isi air Suatu hari gua lupa Bawa botol Pagi-pagi Pagi-pagi nyampe sekolah sakit perut Gua bang Mau ga mau Harus Pake tisu ini agak jorok ga apa-apa ya Iya ga apa-apa ga apa-apa Pake tisu lah gua Udah sol Tisu mana kasar lagi Iya bener Yang perih banget Tapi kalo di air larut Gua hafal-hafal Gua pake tisu Udah kan sat Belajarlah gua di kelas Gini Oh tai Siapa yang buat tai Gua liat sepatu gua Engga Coba pusing Ada jejak tai disini Garis gitu di jempol kiri gua tuh Ada kayak garis gitu Sep pas Ini yang bikin bau Pas nyeka tuh ya Iya Kan belum biasa Belum terbiasa Abis itu gua selalu Kalo tau ada kesempatan keluar negeri Gua selalu bawa botol Air putih gede Tapi disuruh acting ga pas lagi casting Disuruh acting? Waktu itu suruh acting Gua lupa Waduh Disuruh tapi gua lupa Yang lu lempar-lepar bulu ketek kemana sih? Oh iya itu ya Nah itu ada cerita aja juga Tapi gua lupa Karena yang sering diangkat Kalo lu liat di Youtube apa-apa di mana yang gua ceritain barusan Yang itu gua lupa tuh Iya Tapi emang disuruh acting ga disuruh cerita lucu Iya Akhirnya kepilih Cepet Kepilih Extravagansa saat itu Menjadi tontonan orang-orang Dan ditunggu-tunggu banget Iya banget ternyata Karena lucunya lucu banget Dan lucunya gua tuh ga pernah nonton Hah? Jadi kalo gua nontonin postingan Amin nih Belakangan ini nih Amin tuh sering banget posting Jaman-jaman kita Extravagansa Itu gua kayak ga pernah Tau kejadiannya Karena udah hampir Sering kan kita Shifting Extravagansa Jadi lu tuh lupa Ini adegan yang mana ya Ini Masa gua actingnya kayak gitu sih Nah itu Beneran gua kayak ngeliat orang lain disitu Itu live ga sih? Tapping ya? Tapping ya? Tapping ya Gua ga berani live Suara jorok semua Anggatan pertama tuh lu Gua Indra 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 bintang tamu dulu Gua Ronald Firni Roni Tike Siapa lagi ya? Amin Amin Siapa lagi ya? Bertuncul lagu Oh ada Zaldi Lupa gua Terakhirnya itu muncul Omes Omes Sama Mike Sama Ence Mika sama Sogi dulu Mika sama Sogi dulu Terus ada Ence Ence TJ sama Omes Nah Banyak Yang bilang Ini adalah generasi emas nih yang pertama nih Karena setelah itu tuh ga laku Iya Ga rame Ga rame Dan cuma beberapa episode langsung bungkus Salah satu yang main partas siaran gua tuh Arikirana Oh iya iya Oh sempet main deh deh Sempet main deh Bungkus cuma Udah ga ada itu Udah ga ada kan? Iya Karena emang istilah Bagas adalah elu gitu kan Akhirnya bikin film juga kan tuh? Gua bikin Akhirnya gua yang bikin Jadi udah lama kan kita Suka ngumpul-ngumpul juga nih Mau di Whatsapp Mau dimana gitu Pokoknya kita suka ngumpul Terus Dulu perjanjianya kalo toh Kita dapet sesuatu Siapa yang duluan Ayo kita jalani Kayak waktu itu siapa tuh dapetin di Stro Channel Kita pernah bikin ekstrapagansa di Stro Channel Pernah masuk juga Terus Gua kebetulan waktu itu dapet partner Ntar bikinin gua film Oke Mau film apa? Dia ngomong sini Gua mau ekstrapagansa Keren Yuk kita buat Kita bikin tapi secara Serius Secara benar Gua bikinin tuh Filmnya Terus gua rebuk sama temen-temen Bikin konsepnya kayak apa Karena kita rame Konsepnya itu Di Iniin Kalo ga hotel Kereta api Pokoknya kayak pekerja-pekerja satu gitu lah Akhirnya kita pergi di hotel Karena waktu itu dapet sponsor di hotel Wah udah Apa namanya? The Wedding and Bebek Betutu Oh iya The Wedding and Bebek Betutu Oh iya The Wedding and Bebek Betutu Itu ibar kata reunian lagi tuh Reunian Itu happy semua Ngerjanya happy Seneng sih Hasilnya juga gua happy Cuman waktu itu gua ga bisa duit promosi Jadi ga promo tuh? Karena kasih kan di gambar Bener-bener Ternyata gambar itu ada harga ya Iya Semakin keren gambar Semakin ada harga gitu Dan gua ngeliatin Wah ini kalo ini bisa begini nih Wah keren juga ya Yaudah deh Jadi gua terlalu lost tuh di Di awal-awal itu tuh beneran Saking promonya tuh akhirnya ga ada? Iya Karena gua pikir semuanya anak radio Iya Pasti bisa lah nyolong-nyolong sedikit Iya Ternyata bukan hanya radio yang kita perlukan Ada banyak lagi Ada TV Dan ada macem-macem gitu Nah Gua mau cerita sedikit Awal kenal gua sama Tora Sudiro Di studionya Bobby Iya betul Adik Habibi dulu ya Diro Kentro Iya bener Dari Splash pindah ke Pejaten Dari Pejaten pindah ke Karangtengah Gua di Karangtengah Karangtengah Ketemu sama Tora Di Karangtengah Nato di kaki Itu pake motor bebek Oh iya bener Itu karena gua pertama kali mau Itu Abis jaman fiksi ya Jaman fiksi Iya Jadi jaman fiksi mau kelar Terus Waktu itu ada Eh sebelum fiksi Masa sebelum fiksi Sebelum fiksi sih Gua main bebek sesudah sih Oh sesudah Apa itu yang sebelum Sebelum? Soalnya bebek-bebek biasa Oh bukan slowly ya Iya Di Karangtengah Kalo gak salah sebelum fiksi deh Nah kenalan disitu tuh ngobrol-ngobrol Wih Udah ketop tuh Udah ketop aja masih pake bebek Artis pake bebek Iya Masa ganti-ganti Bebem Tidak ya kurang Masa pake bebek Iya Jangan dong Masa pake bebek Oh iya Dulu Tato di kaki gitu kan Tato di kaki Ada piercing Ada piercing Masa ada Tato Ada Itameda 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 Gitu Nah udah tuh ngobrol-ngobrol Akhirnya sering ketemu disitu Saat itu gue masih kerja kantoran Masih rapi Iya bener Rapi dan lucu banget Jadi begitu dateng Suasana rock and roll yang Rock and roll Tiba-tiba menjadi ceria Berkat kehadiran Pergi jauh waktu itu Gua liat Wah Tato lu kok pergi jauh? Apa namanya? Kan nama gua? Gophar Waduh Ini cocok ditemenin nih Soalnya itu rumah lu udah di ceria? Gua udah di situ kayaknya Oh oke Tapi Tora tuh sosok yang Menurut gua tuh Ini ya apa namanya Lucu banget Dari gesture dia udah lucu Gua pernah liat postingan lu Di twitter Kalo ga salah ya Anak lu yang paling gede Lagi ngedate sama cowok Tiba-tiba lu dateng di tengah-tengah Akhirnya lu gandeng Tangan anak lu yang cewek Dan yang sebelah kanan Gandeng tangan anak yang cewek Gitu Itu gimana ceritanya itu Tor? Kalo gua itu Gimana ya Dalam pertemanan Pergaulan mungkin ya Gua tuh paling tua Jadi sebelum lelupada ngalamin Gua udah ngalamin duluan Iya kan Kayak misalnya Cermai Gua ngalamin duluan Yang lain belum Bercerai ya Bercerai Bahkan kawin pun Lupa gua Kawin pun gua duluan Temen-temen gua belum Terus Satu hal lagi yang paling deg-degan Adalah ketika lu punya anak perempuan Dan Anak lu pacaran Nah itu deg-degan sih Iya Karena apakah akan sama dengan Ceritanya dengan apa yang kita lakukan Dahulu gitu Atau mereka memiliki cerita yang berbeda Atau kayak gitu lah Iya Banyak ketakutan disitu? Banyak ketakutan Sangat banyak Iya Sangat banyak gitu Apalagi sekarang udah kuliah kan anak lu kan? Udah kuliah Udah kuliah kan? Bahkan sekarang udah tiga anak gua yang pacaran Oh Iya Udah tiga anak gua yang pacaran Tinggal dua yang belum Iya Nah itu deg-degan sih beneran Karena Takut Apalah gitu kejadian macem-macem lah gitu Itu ketakutan banyak Rumah CCTV dimana-mana Tapi Setelah anak gua yang kedua pacaran Itu sempet tuh gua ketusin deh Dateng pokoknya gua ketusin Dateng gua ketusin Itu konsep ya Jadi awalnya emang ketus Belakangnya baik Kan orang lebih seneng Iya Gua ketusin, ketusin, ketusin gitu Sampai akhirnya Si Mika bilang Biarin aja Gua baru mikir Oh iya juga ya Dulu juga gua sama bapak-bapaknya Dibiarin aja gitu Mungkin gua emang harus udah lebih dewasa Jadi gua sekarang Santai sama Mantu-mantu gua Oke Mantu Kalo diliat-liat Lu seperti The coolest dad ever gitu kan? Enggak juga sih Apakah kayak gitu Thor? Maksudnya lu sama anak Kayak teman kalo ngobrol Atau Kayak orang tua timur pada umumnya Yang kamu Gak boleh Gitu Kalo gua sih Sebetulnya gak juga Apa ya Gua ngambil contoh Minuman lah Tiba-tiba ada anak gua pulang Sampe gotong-gotong Gak sadarkan diri gitu Oh pernah tuh? Ada Ibunya marah Gua kasih tau tuh anaknya Gimana 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 Gua kasih tau Gua bilang Kalo minum mulainya pake ini Abisnya pake ini Jangan dicampur Itu yang membuat bahaya Jadi gua gak larang Tapi gua kasih tau Oke Sementara anak-anak gua yang lain Gua yakin mereka gak mau minum Karena ngeliat gua kalo minum kayak gimana Oke Gua pernah lagi Tahun baru Minum kebanyakan kan Tahun baru Gak pernah keluar rumah Tiba-tiba keluar rumah Liar Iya kan Terus kebetulan Bartender sana Wah Tora Kasih minum Wah Saya mah terima Anaknya Iya Maksudnya saya gak terima Eldominal Doyan minum Hal pukat Akhirnya minum Wah kacau tuh Wah muntah-muntah Muntah-muntah anak-anak Gua liat Nah disitu kayaknya gua Percaya Kayaknya anak gua gak mau ngulangin itu deh Gua nyontohi Dengan action Bukan dengan kata-kata Iya itu dia Oh kalo kayak minum Ntar efeknya gini kalo kebanyakan gitu ya Jadinya jelek Nah ibunya masuk nih jago Bike Zeng Kalo jadi cewek Gak usah minum kebanyakan Pura-pura mabok aja Cowok-cowok udah seneng Oh gitu Iya Jangan kamu kayak bab Cowok-cowok jijik Jadi gak berkelas gitu Iya Pura-pura minum satu Buang dikit Si Andira anjing banget Waktu itu kan gua komenin di Instagram lu Petiter lu ya Kata si Dari gitu Tore hati-hati tuh Anak lu paling gede sama Gopar Anjing 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 perempuan semua Gak bisa gua bikin laki gak tau caranya Gua udah pake atas bawah atas bawah street 3x Gak dapat Cewek lagi Udah ganti-ganti tuh gua tuh Gak dapat Gak bisa lagi Gak bisa lagi Susah Nah ini Thor Tadi kita ngomongin soal Momen kita fuck up di gagal alkohol gitu Pasti semua orang pernah mengalami Siapa yang tidak Paling fuck up gua pernah nih Thor ya Lagi di Malang Acaranya Salah satunya ya Salah satunya itu Waktu itu tuh Si Lawless YouTube Squad Manggung di sana Ega Masuk nih Gua gak Dari awal gua main Jadi Lawless YouTube Squad adalah Kayak pemandu karaoke gitu DJ Spotify dan Youtube Ada lirik Gua yang hore-hore-nya Semi Marian gitu kan Gua gak pernah Sempet nguangin minum Karena selalu Ada yang kasih Gak boleh gelas kosong Gitu Oh baik ya orang Malang ya Minum Bahkan rokok aja gua dibakarin Lagi nyanyi Tiba-tiba dimasukin Rokok Waduh 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 Dibakarin Oh yaudah Idaman setiap pria itu Iya Tiba-tiba gua kayak Gua style gua nih ya Gua ngider Ngider ke penonton-penonton Terus katanya nih ya Gua tuh mau mabok Akhirnya ada gelas kosong Gua mau muntah gitu Gua muntah di gelas kosong Set Gua tidur Gua bangun Agus Gua minum muntahan gua Aduh Aduh Kira-kira-kira Aduh Aduh Parah sih itu Parah Untungnya kan emang di jeput Terpanditia Gitu kan Udah gua gak nyetir Gitu kan Aduh Itu kacau banget sih Bentar kata lu Campur-campur Iya Gitu Gitu Start pake ini Ending pake itu Bahkan gua udah nyoba Yang setipe pun Gak bisa Misalnya lu Coba warna kuning Eh coklat nih Lu sikat warna coklat yang lainnya Itu gak ketemu juga ternyata Harus yang bener-bener persis Gua kalo ngeliat orang-orang bule Itu minum kan sembarangan aja Ternyata kita gennya berbeda kayaknya Gak sekuat itu Tadi gua juga pernah dulu Gua nonton acara Dead Squad Nonton acara Dead Squad Kebetulan minumannya adanya ini juga nih Sikat Acara Tiba-tiba bangun-bangun udah di rumah Pas nonton Dead Squad tuh Iya Itu sebagiannya kemana saya Kok menghilang ya Nah itu dia tuh Ini mantep juga sih sebetulnya Karena gua kadang paling suka Memang kalo minum tuh Sampil lupa ya Iya Berarti Johnny Walker tuh ibarat kata Pintu kemana saja Iya betul Kita minum di acara Giki Dead Squad Balik-balik udah di rumah Bener-bener banget Gokil Masih muda Apalagi yang fuck up tuh Pasti ada lah Wah kalo gua mau banyak Gua waktu muda banyak Cuman masalahnya gua gak inget Jadi temen-temen gua yang lebih inget Lu kalo misalnya lagi Udah pol parah gitu kan Lebih ke rusuh atau ke lucu? Rusuh kayaknya gua Rusuh? Iya Kayaknya sih rusuh Rusuh itu yang ajok ribut atau yang Nah gua gak inget gitu Atau cuma kayak Eh iya iya gitu Kalo gua tuh biasanya tuh Kalo udah ini ampe pol gitu ya Ampe pol Ngilang Udah Jadi gua sendiri sebetulnya gak terlalu Lu harus nanya rako Lu harus nanya Nah itulah temen-temen gua yang lain Karena mereka saksinya Mereka saksi Konon gua pernah tuh kayaknya Gua lagi nyupir Gua tidur Temen gua Tora-tora Gua peluk lu torah Tora-tora Gitu Terus gua bangun kan Kenapa sih? Ini lu nyupir sebarang Ya udah gua tinggal ke belakang Padahal kan gua di korsi supir Gak ada nyupir Gak ada nyupir Gua tinggal ke belakang Tora-tora 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 Dulu masih sepi Jakarta juga Dulu Jakarta masih sepi Dan sekali lagi tuh ya Harus Jangan nyetir ya pokoknya Jangan nyanyi Mendingan tinggal mobil lu deh Bentar aja Iya bener Kalo sekarang kan juga banyak kan Kendaraan-kendaraan umum Yang gampang lu akses juga Taksi online gitu ya Jadi sebelum lu pergi Lu harus mikir Lu harus tau Prepare ya Ini gua Akan aman gak sampe rumah Masalahnya bukan lu nya Lu nya mau tabrakan terserah Tapi kalo sekitarnya Ditabrak Atau warung misalnya ditabrak Kan ada orangnya kan juga Bahaya gitu Iya Lu juga jangan Ini saksi ini Kameramen gua nih Video editor gua Ilham Waktu itu ada Acara di mana? Juruk burut Juruk burut Di Joglo Ya gak? Acara sekepal aspal Oh iya iya Bang minum bang Wey bang minum bang Wey bang minum bang Wey 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 Enaknya gampangan ya Campur-campur Ini adalah Pelajaran gua Jangan menerima minuman Dari orang asing Betul Harus kita yang beli Atau minimal kita yang pegang Bener Itu juga pelajaran gua Itu pelajaran banget Karena kita gak tau isinya apa Iya betul Campurannya apa aja Kan kita gak tau Tiba-tiba Gua liat foto Beberapa hari kemudian Gua lagi berada di tandu Dan katanya Mobil gua diparkir Di kuburan juruk burut Ilham nih yang bawa Lu apa ya? Dia yang bawa Dia minum juga Lu minum apa? Dikit Dikit dia Tapi dia sadar Tiba-tiba mobil gua diparkir di kuburan Nah Terus katanya Kata orang Gua tiba-tiba bawa bule Dan gua fussy ngomong bahasa Inggris Itu keren sih Itu keren sih Itu keren sih Sampai secewe bule bilang gini This is your friend Ini tadi sama gua terus Urusin aja urusin Gua bilang Bule siapa anjing Ditandu-tandu rahmat gitu Tandu barak gitu Tandu barak gitu Tandu barak gitu Kayak Kayak apa sih Pemain bola cedera Ada fotonya Dan gua ngobrol Gua gandeng cewe bule Dan gua kasi fussy gua ngomong bahasa Inggris Woyayawoyayaya Woyayayaya Woyayaya Woyayayaya Emang katanya kalo kita tipsi Bahasa Inggris itu tuh keluar banget Potensinya kita tuh keluar banget ya Gua pernah juga itu kejadian Gua di Australia Gua di Australia Lagi liburan ke Australia Terus Ga minum kan tadinya Terus ngomong bahasa Inggris Tora Kapan nyampe sini Oh, hari ini, pagi ini, 5 light. Terpatah-patah dan sedikit-sedikit. Jadi dikasih minuman lah. Kasih minuman, waktu itu minumannya 40%. Deket makan teman buat ngobatin lu, Kak. Minum itu status loki, wah, anget. Minum lagi, lucu habis itu. Itu ngeceh dimana-mana. Wow, wih, mamai. Wih, f**k, why can I? Woh, kembali langsung. Ada action, ada ini. Belum kan New Zealand lama. Ya, bro, f**k, why can I? The weather is good. Ngomongnya gitu-gitulah pokoknya, dengan action yang menurut gue keren, tapi kayaknya gue doang yang tau. Tapi lancar. Besok aja temen-temen disana udah bilang, wah, temen lu yang baru datang itu asik juga anaknya. Biasa-biasa kayaknya gue, gue ngomong apa semua. Iya, ini air kata-kata soalnya. Iya. Ini Bahasa Inggris kita menjadi semakin menarik kalo kayak minum-minum begini ya. Bener. Enak, enak, enak. Enak ya? Nah, mantepnya nih Thor. Kadang-kadang kita tuh dapet cerita itu pada besoknya. Atau setahun, dua tahun kemudian. Gue tau gak ada lu tuh gini. Oh, yang baru. Lu, Tato, hafal semua? Ingat semua? Ingat-ingat. Oh, kalo gue gak ya. Ada yang pernah lu gak sober gak? Yang gak sober ada sih. Ini kayak jenaka nih baru. Ini cabai bawang sama Libi baru. Biar gak hujan kalo motoran. Buka mieke baru. Yang sini kebawah sih banyak kan gak sober ya. Tadi lu sampe sini doang ya? Tadi sampe sini. Terus turun. Terus turun sekarang. Dan tata lu ibarat kata tuh, Ceplak-ceplak-ceplak aja. Waktu awalnya gitu ya. Ceplak-ceplak. Karena dulu belum musim yang jadi satu paketan gitu. Yang bertema gitu ya. Dulu belum musim. Sama kayak gue udah tiba-tiba dari New School. Oriental gitu. Sama gue juga ada ikannya juga tuh. Itu ikan koi. Kita panggung Yuban ikan koi nih. Lu kenapa bikin ikan koi? Karena dia makhluk yang melawan arus. Iya. Oh. Karena ada orang percaya bahwa naga itu evolusi dari ikan koi katanya. Oh iya. Oh baru tau gue. Iya. Dan dia melawan arus kan. Bisa naik gitu. Kata ikan koi. Kalau gue karena si ikan koi itu ternyata adalah tato tertua. Gambar ikan koi itu adalah tato tertua di dunia. Jadi segala jaman. Dan gue pikir, wah daripada gue capek-capek. Kayak waktu itu kan gue bikin Ninja Turtle di sini. Ternyata dia gak segala jaman. Hanya sebagian orang yang suka Ninja Turtle. Akhirnya gue ganti. Tau gitu gue bikin Mickey Mouse atau apa yang lebih segala jaman kan. Akhirnya gue, wah Ninja Turtle ini deh ikan koi. Nah itu tato Mika di sini deh. Ada. Nah ini ngomongin soal Mika. Bininya dia. Iya betul. Ada cerita menarik bahwa ternyata dia mendapatkannya awalnya bukan sosok orangnya. Tapi adalah sosok posternya. Foto. Foto. Anda belajar banyak. Luar biasa nih. Gila. Gila. Gue pengen deh sama orang ini. Tapi enggak kayaknya gak mungkin. Bukan, bukan. Akhirnya gue punya fotonya dulu. Bukan, bukan, bukan. Bukan gitu? Bukan. Jadi gue pernah ikut seminar gimana caranya membangkitkan semangat lu bekerja. Adalah lu taruh gambar atau poster yang paling lu pinginin di depan lu. Yang lu lihat tiap hari. Sampai alam bawah sadar lu. Wah ngeyakinin lu punya itu. Ini nih kayak ini. Gue taruh foto motor. Iya. Gue dulu pingin Harley. Iya. Selalu pingin Harley. Gue taruh foto Harley di depan itu. Blut. Kosong. Cuman foto Harley doang. Gue taruh foto cewek aja. Carikan. Gue kan jensi. Banyak foto cewek. Iya, iya. Ada satu foto cewek. Ini nih. Taruh. Mika. Waktu itu iklan apaan? Oh ini database ya? Iya. Data base aja jenis. Iya. Pokoknya gue taruh foto dia gitu. Di tahun yang sama gue dapet tuh motor dapet si Mika. Tau gitu gue taruh yang lain. Ada Mika. Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Siapa. Tapi kan lu di Astarafagaznya ketemu orang ya? Ketemu. Gak tau bahwa itu. Gak kenal dia siapa gitu. Karena pada saat si Wike iklannya keluar, gue gak di Jakarta, jadi bener-bener gak tau. Pas ketemu Estara Pagansa, foto itu kan udah dipajang sebelum ketemu Estara Pagansa berarti? Bener, jauh-jauh. Oh, pas ketemu baru ini nih cewek jadi. Gak tau, sampe ada yang ngasih tau temen kantor gue dulu. Tor, dapet salam dari Wike, kok lo tau? Iya, lo inget gak dulu foto yang ditaruh di meja lo? Itu foto dia. Itu tuh baru tau tuh. Itu adesi. Dan itu cinlok tuh ya? Cinlok. Gue paling sayang sama Estara Pagansa. Siapa? Gue. Oh gitu? Kenapa? Karena gue bawa leoleh pulangnya. Ya kan? Enggak. Bawa besek ya? Iya, bawa besek gue. Nah, akhirnya nih. Eh, jadi jujur sekali gara-gara kamu. Ayo, ayo, ayo. Let's go. Bang. Jadi sisi lainnya nih. Buntut-buntut lo nih, dua dari yang lama nih kan? Iya. Dua dari Mika. Satu lagi Jenaka. Dan Jenaka ini memang sesuai dengan namanya. Jenaka banget. Karena emang itu doa aja yang kita pikirin sih. Jadi waktu awal kan Jenaka pas lagi hamil, mau kasih nama siapa? Wah, aku mau kasih nama yang biasa-bias aja. Karena lagi rame tuh. Pejuang wanita. Pemimpin wanita. Pokoknya nama yang arti-artinya itu. Iya. Pokoknya banyak yang keras, semuanya keras, keras, keras. Kalau semuanya pejuang, semuanya mau jadi pemimpin, bakalan kacau negara kita. Stress nih. Iya. Kita kasih nama yang tengah-tengah aja yuk. Apa ya? Nah, kebetulan kita lagi liburan ke Bali. Ada seorang temen kita kasih nama anaknya Kelana. Hmm. Karena bapaknya suka berkelana. Oke. Wah, keren juga ya. Kenapa kita nggak pakai nama-nama kayak gitu aja. Iya. Akhirnya gue kasih nama Jenaka. Jenaka. Karena kita kerjanya membuat orang ketahuan. Betul. Udah. Jenaka Mahila. Mahila tuh mulai nama, akhirnya Mahila tuh ketemu nama India ternyata. Artinya perempuan. Perempuan Jenaka. Dan memang Jenaka banget. Iya udah gitu aja. Karena sering bikin video sama lu. Hahaha. Kita nggak nuntut apa-apa dari dia banyak. Hahaha. Tapi, ini Tor. Kan kalo liat di Instagram lu ya. Lu kayak pasangan nggak pernah stress gitu berdua lu sama Mika gitu. Hahaha. Emang kayak gitu? Lu kalo ketemu, iya namanya rumah tangga pasti stress kan. Apalagi pandemi lu stress. Enggak. Kita dulu aja tuh waktu awal. Waktu jaman Twitter awal itu gue suka curhat masalah hidup gua. Curhat masalah apa. Ngomong kasar. Ngomong jorok. Ngomong apa gitu di awal-awal Twitter gue. Dan ternyata gue ketemu ada anak kecil. Om Tora. Om Tora. Aku kan follow Twitternya Om Tora. Kok gua... Sembarangan gitu. Ternyata ada fans yang anak kecil yang follow juga. Jadi dari saat itu gue pikir, wah kita kasih yang terbaik aja lah. Kalau buat Twitter, Instagram dan sosial media lainnya. Kasih yang terbaik. Karena kita bukan ngomongin contoh sama mereka gitu loh. Jadi serius nih. Minum lagi yuk. Abis ini lu. Abis ini lu. Anjing puk. 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 Atau... Ya kalau misalnya marah-marah. Buntuknya kemana sih Far? Kita ada kesel. Pasti ada kesel. Marah tuh gak mungkin kelar gitu kalau menurut gue. Pasti ada kesel. Entah dia yang kesel diumpetin. Entah gue yang kesel diumpetin. Pasti gak akan kelar. Nah kalau gue sih tunggu, tunggu tenang aja loh. Mau seminggu kayak mau dua bulan kayak. Tenang bulan, mau diam-diaman ayo. Cuman tunggu tenang baru... Ngobrol? Iya. Mungkin ngobrol mungkin lupa. Banyak kan lupa sih. Tipikal orang yang kalau ada masalah, mendingan tunggu adem dulu. Baru kita ngobrol. Wah ini beda sama gue sih. Kalau gue tuh harus kelar itu juga sih. Nah, karena gak mungkin kelar sih kalau menurut gue. Emosi-emosi. Emosi-emosi pasti ada yang sisa. Iya bener-bener. Mungkin pasti ada yang sisa. Minum lagi. Bagus ya sih dong. Aja, 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 aja. Aja, 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 aja. Mau ke campuran kan? Mau dong. Enak tuh ternyata campur pakai spread. Bener guys. Lo harus coba campuran ini nih. Ini very nice. Namanya... Sore-sore. Very cool. Nih, ini namanya highball hour. Highball hour. Iya kan? Ini bukan aja diminum tapi enak juga disebut. Highball. Thor. Lo kan udah menikah dua kali Thor. Iya. Coba kasih wejangan sama gue yang belum menikah di umur 37 ini. Kenapa orang harus menikah sih? Gak harus sih. Gak harus? Gak harus kayaknya. Lo kalau disuruh pilih nih sekarang nih. Lo bahaya. Gak bisa milih gue sekarang. Ini bini gue pasti nonton. Lo kayak gini. Ada kangen ini gak? Andai gue single. Ada kangen gak? Ada kangen gak? Mungkin di umuran gue udah enggak kali ya. Udah enggak? Kenapa? Di umuran gue malah gue pikirin liburan bareng keluarga. Udah kesitu ini. Mindsetnya udah kesitu. Udah beda gitu. Udah gak mikirin. Wah misalnya motoring-motoran. Sama-sama ini udah gak mikirin kesitu kalau gue. Kalau gue udah gak tau ya. Emang gue orangnya family man banget sih. Gue tuh anak rumahan banget. Jadi gue selalu berpikir. Kalau tuh liburan bisa gak ya kita komplit? Itu doang sih. Kerede. Ini beneran kok Pak. Iya. Ini beneran. Apa namanya? Kasih tau dong gue jangan ke gue. Kenapa harus menikah? Gak harus. Gak harus. Lo menikah gini gue percaya. Menikah itu karena. Mau. Bukan karena harus. Waktu awal karena harus. Cuman kalau yang ini karena mau. Iya. Karena mau. Karena emang. We're meant to be together. Waduh. Keren ya. Itu bener deh. Iya. Lo harus cari sampe dapet sih. Kalau lo emang. Apalagi kita. Kan susah dipegang ya. Jujur aja. Maksudnya gue gak cuman. Gue gak ke cewek atau ke awal. Tapi mainnya itu suka gak bisa dipegang gitu. Gue suka. Kalau lagi pengen main main gitu. Lagi pengen seneng-seneng gitu. Itu sih emang harus cari yang spesial sih. Gue lagi deket sama orang yang udah punya anak semua nih Thor. Waduh. Setahun inilah. Deket sama orang yang udah punya anak semua gitu. Kan lo udah umur berapa? 37. 37. 37 udah berarti udah lewat masa-masa harus punya anak awal kan. Betul. Enaknya sih gue gak perlu ngebesarin dan bangun malem-malem karena nangis gitu. Tiba-tiba lu dapet paket ada bonusnya. Wah. Udah ada anak paket kombo nih. Iya. Lu bisa milih lagi mau anaknya perempuan atau anaknya laki sekarang. Hidup lu lebih aman. Gue mau ajak anak gue motoran siap gitu. Iya, iya, iya. Nah tapi kan gini Thor. Banyakan orang bilang nih ya. Banyakan orang bilang nih. Gue lagi pengen belajar sama orang yang sudah pernah mengalami. Gitu kan. Lu bertemu dengan sebuah koloni dan koloni gitu kan. Lu udah punya koloni sendiri. Dia udah punya koloni sendiri. Ada gak sih trik khusus untuk gini. Lu kan misalnya mau nyayang sayang sama ibunya nih. Sayang sama anaknya dulu. Iya, iya. Itu bener. Bener gak? Bener. Nah, ada trik khusus gak sih biar kita cepet akrab sama anaknya gitu. Ikutin hati lu sih kalau gue. Maksudnya kan ini anak-anak. Sebetulnya mereka punya cerita yang lain gitu. Cuman lu harus, wah kita harus gabung bikin cerita sama mereka gitu. Oke, oke. Nah, itu tergantung lu nya. Kadang ada yang bisa ada yang enggak juga sih. Kalau gue sih udah sayang banget sama semua anak-anak gue gitu. Bahkan anakku diapelin yang dari Mieke. Diapelin. Gue yang was-was gue yang deg-degan. Mieke cuek. Gue mau yang deg-degan. Ini kalau gini gimana? Kalau itu gimana? Gue harus jagain dia nih gitu. Nah, itu udah. Udah ini sih. Anak diri lu manggil lu tuh papa? Bab. Manggil gue semua bab. Gue akhir besar. Anak-anak gue semua manggil gue bab. Dari awal udah kayak gitu? Dari awal. Oke. Karena gue manggil bokap diri gue tuh dengan sebutan om. Udah lama juga. Iya. Karena gue merasa kayak, ini bukan bokap-bokap gue gitu. Lu mau digituin. Nah, enggak sih. Iya. Nah, berarti ada kurang pendekatan dong disitu? Mungkin. Mungkin. Kita tidak merasa bahwa dia tuh bokap gue gitu. Iya mungkin ada gap juga sih. Anak-anak gue juga manggil Mika. Tante Mika tetep. Oke. Gue juga gak maksain mereka harus. Kamu harus manggil dia mama. Atau apa? Enggak. Mereka harus ngerasain. Suatu saat udah cocok dipanggil mama, mereka akan manggil mama. Oke. Jadi. Ya udah. Mami Om manggilin. Senyamannya aja gitu. Dan lu gak pernah maksakan hal itu. Berarti kalau misalnya lagi deket sama orang yang sudah beranak gitu kan. Harus cinta anaknya dulu. Apa? Harus cinta anaknya dulu nih. Iya. Itu dengan sendirinya sih. Kalau gue emang suka anak kecil. Gue tuh suka anak kecil. Dan gue suka main sama mereka gitu. Jadi begitu sama dapet anak kecil ya gue seneng. Oke. Satu cerita. Yang membuat dunia perberitaan di Indonesia itu rame ketika lu dapet musibah kemarin. Ya enggak? Waktu berurusan dengan kepolisian. Iya betul. Tapi di situ gue rasa berarti banget sih. Banyak banget yang sayang sama gue ternyata. Betul. Itu luar biasa sih. Gue gak nyangka gitu. Karena waktu Mas Pedalam kan keputus semuanya nih. Sosial media semua keputus gue. Bener-bener gak tau apa-apa. Sama sekali gak tau apa-apa. Sampai gue tau waktu itu ada 100 anak motor di depan kantor polisi. Wah, 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 wah. Serius lo sih? Iya. Ada satu keamanannya. Mas tolong kasih tau temen-temennya. Jangan nongrok di depan. Gimana? Saya gak bisa. Saya gak ambil yang handphone. Saya gak ambil yang apa-apa gitu. Terus, ya tolong kasih tau aja. Ya gimana? Akhirnya gak tau gimana. Akhirnya mereka bubar. Habis itu baru tau tuh gue ada hashtag saya bersama Tora. Iya, iya betul. Di Twitter rame tuh cuy? Wah, parah. Ambil seluruh Indonesia ternyata. Iya, iya. Gue baru baca pas gue keluar. Ternyata gue liat. Baca deh hashtag. Wah, itu tuh gue nangis sih. Maksudnya. Ternyata banyak orang segininya sama lu ya? Iya. Banyak yang sayang juga sama gue. Gak nyangka sih beneran. Karena kalau karir. Kadang kan karir lo naik. Kalau artis ya. Kadang karir lo naik. Kadang lo redup. Kadang lo naik, redup. Gue waktu itu lagi ngerasa karir gue redup sih. Lagi merasa, wah bener-bener. Berat banget gue ngejalanin gini. Tapi akhirnya, ngeliat dari itu tuh. Wah, ternyata masih banyak yang sayang sama gue. Yang banyak yang bener-bener care gitu. Dan bahkan, apa. Postiganya bagus-bagus semuanya. Beneran dah. Mendukung lo? Parah. Parah dan dan dan. Dan itu dia gue. Terima kasih banget sih buat. Kalian yang udah ikutan. Hashtag saya bersama Tora. Besok jangan lupa beli kaosnya. Jualan. Di duit tenang. Bong, 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 bong. Lo berapa lama sih di dalem? Engga lama sih. Gue 2 minggu. Tapi rasanya lama banget sih. Di dalem tuh kayak gimana tuh? Yang gue sedih adalah dipisahnya hubungan dengan keluarga. Mika gak boleh dateng? Jenguk boleh dong? Boleh, jenguk boleh. Tapi bener-bener lo kepotong handphone gak ada. Telepon gak boleh gitu. Bener-bener kepotong sama sekali. Jadi itu sih yang bikin gue sedih. Gue maunya anak kecil. Lagi sayang-sayangnya gue sama anak gue itu. Gak bisa ketemu sama anak gue. Dan itu sih yang bener-bener. Terus ketidaktahuan. What happen next? What happen tomorrow? Itu bener-bener lo. Sebagai seorang kepala rumah tangga ya. Itu bener-bener lo. Cinggir gimana. Itu bener-bener sih. Gue 2 hari kurus. Setelah kurus-kurusnya. Serius lo? Iya bener. Makanya kalo mau kurus ketangkep. Gak segera. Dua minggu lo pelajaran apa sih yang lo dapet dari masuk penjara? Gue sayang keluarga. Lu rindu banget sama keluarga ya? Gue cuman keluarga gue sih yang gue pikirin. Karena ya mungkin itu sih hidup gue. Jadi pas gue bener-bener ketangkep tuh bener-bener. Gila gue gak bisa hubungan sama mereka. Gue gak bisa nelpon mereka. Gue denger kabar cuman dari suratnya Mieke. Which is. Surat dong? Iya. Surat tangan. Mieke bikin surat. Dia nunggu depan. Terus gue bales. Kirim lagi. Mieke kirim lagi. Wah capek gila. Iya kan? Sementara kita tuh. Action begini tuh udah jarang kita gunakan. Betul-betul. Kita biasanya begini. Kalo begini ribuan kata bisa keluar. Kalo begini tidak. Iya. Wah itu sih. Itu bener-bener pelajaran sih. Lu menjelaskan ke anak-anak lu gimana Tor? Bapak ketangkep. Gitu aja. Bapak nakal lu ketangkep. Mudah-mudahan kalian gak ke arah yang itu juga. Gue kan selalu memberi contoh. Contoh yang gak baik. Jadi itu pas banget itu. Contoh yang bener-bener gak baik gitu. Tapi bener loh Tor. Anak generasi Z nih ya. Gak bisa dibilangin kamu gak boleh ini ya. Pokoknya gak boleh. Harus dikasih perbandingan. Iya bener. Karena ketika udah dikasih perbandingan. Dia tau mana yang baik dan mana yang buruk. Karena ketika gak boleh. Dia gak tau kenapa gak boleh. Percaya tau gak mereka belajarnya lebih dari kita. Betul. Karena sosial media. Internet. Nah itu kan lebih luas. Kalo kita kan dulu cuma terkungkung sama pelajaran sejarah yang ada di sekolah. Atau pertemanan. Iya betul. Iya. Kita nyari sendiri nanya sama orang. Belum tentu orangnya tuh kompeten untuk ditanyain gitu. Tapi so tau. Kita bisa tau. Kita percaya sama dia. Baksak itu. Baksak itu. Baksak itu. Baksak. Kita yakin dengan cerita dia. Tapi dia mipu ternyata. Baksak. Iya. Bener. Bener. Dan sekarang tuh pendidikan kan udah makin maju ya. Banyak orang tua tuh yang sudah terbuka sama anaknya. Termasuk ya pendidikan apa namanya soal mana yang buruk. Soal nargobak. Pendidikan seks. Udah dikasih tau dari pertama. Dan menurut itu pendidikan seks dan yang buruk-buruk tuh emang harus dikasih tau. Bukan yang buruk ya, yang mungkin bagi kita tuh kita udah pernah mengalami dan semoga anak kita jangan pernah mengalami gitu kan. Ya itu harus tau sih kalo sekarang. Beda kalo orang jaman, mungkin jaman bapak kita lebih tertutup kali ya. Jaman bapaknya bapak kita lebih tertutup lagi. Sekarang lebih ini, terus jaman kita mungkin lebih terbuka tapi mainnya gak terbuka. Kalo jaman kita, kita masih 50-50. Kita banyak larangan tapi main boleh. Sekarang kan main banyak penyakit. Sekarang main banyak, apalah gitu lah gue. Buat keluar tuh anak jadi takut. Jadi kita lebih terbuka di rumah, ngasih tau kemungkinan-kemungkinan di luar. Cara ngomongin dewasa tuh gimana Citor? Mungkin di sini. Lebih gede gede ngomongnya, Anakku, kamu harus... Wahai kisah. Lebih dewasa gimana ya? Nah ini mungkin banyak orang tua di sini Citor. Yang bingung gimana sih caranya menjadi teman untuk anak kita. Mungkin banyak nih yang masih... Karena teman-teman gue juga bingung. Nanya emang gue lagi yang belum kawin lah gue bingung jawabnya gimana. Gimana jadi teman buat mereka juga? Gue juga gak paham-paham banget. Karena biarpun lo pelajari, kalo gue ya, biarpun gue mempelajari TikTok. Tapi ternyata gue sama anakku tuh gak setiktokers itu. Gak setemenan itu gue sama anakku. Ada hal-hal yang si anak gue lebih ngerti, gue gak. Nah itu sih yang susah. Kita dulu mempelajari, jangan menjadi tua dan menyebalkan. Iya betul. Nah itu memang ternyata kita harus tau sih gimana caranya menyenangkan buat anak. Jadi tua tapi tidak menyebalkan. Iya. Bayangkan kita ngarep orang tua kita, ah nyebelin nih. So tau lo. Lo lahir dulu aja dibanding kita. Iya. Ini kejadian anak gue juga begitu kayaknya sama gue. Meskipun lo udah mencoba ngedance sama anak lo yang hip hop. Waduh. Wah keren banget gitu. Iya gak? Itu anak yang ke? Anak sekarang hitungannya ketiga. Ketiga ya? Oke. Dia dan timnya adalah kelima hip hopper terbaik dunia. Anjing gak bener loh. Gila yang timnya? Iya. Dari Indonesia? Ternyata dari orang tua yang bodoh dan nakat. Bisa melakukan anak-anak yang benar-benar berprestasi. Awal dia mulai suka hip hopper gimana? Dia suka dance. Ibunya sih kebetulan suka dance. Iya, iya. Dia punya betar lalu gerak dan tari. Nah si anaknya ini gak tau gimana tiba-tiba bener-bener suka dance aja. Dance sih. Kemana-mana dance, kemana-mana dance. Akhirnya disekolahin sama ibunya. Sekolah dance? Sekolah dance. Belajar lama-lama-lama akhirnya mengikuti pertandingan lah tuh. Berbagai macam pertandingan. Sampai akhirnya diklaim ke luar negeri. Jepang, Australia, Amerika, terus. Wah pokoknya keluar negeri lah. Ada di lima negara. Dan akhirnya grupnya mereka, The Blessa ini. Apa namanya? The Blessa. Artinya apa tuh? Bless. Oh The Bless, oke. Akhirnya dikukukan menjadi kelima. Namanya apa ya? Gue lupa doangnya. Yang terbaik. Ada acara dance nya itu. Gue lupa namanya apa. Perikat kelima tuh. Anjing. Keren kan? Berarti udah kemana-mana dong? Udah. Udah kelima negara itu tadi. Tapi dance nya emang hip-hop banget sih. Gak boongan. Dance nya bener-bener gak boongan. Emang pro gitu. Lekuk-lekuk-lekuknya gitu. Dan perkembangannya di tiktok nya dia atau di instagram nya dia. Wah serius nih anak nih. Dan kemarin dia udah terpilih buat masuk ke kru nya Agnez Monica. Wah yang bener. Menurut gue sih itu pencapaian tertinggi ya. Apalagi di Indonesia gitu. Semua kru nya Agnez kan eksklusif gitu. Dia VIP banget. Nah itu sih gue kemarin pas. Wah keren kamu dapet gitu. Tapi pandemi. Tapi enaknya kalo dancer ya. Kalo bikin tiktok ngaribet gitu kan. Iya bener. Gerakannya apa ya. Ya ulah gampang kali gue dancer bos. Iya bener. Dan itu emang harus dilatih loh. Kayak kita misalnya gak pernah dance gitu ya. Dikasih gerakan gitu. Lama kita itu. Lu aja kan sering ikut sama anak lu kan. Kiki. Do you love me? Itu lama banget gue belajar ya. Saat dari pagi sampai sore. Sementara anak gue cuma nonton. Ayo. Sialan gue menurut gue. Nah ini kocak deh. Tapi emang seru kalo misal liat Instagram keluarga dia tuh emang seru-seru banget. Lu ada Youtube gak sih? Lagi mau buat. Lagi mau buat Youtube. Namanya apa? Tapi Youtube keluarga aja. Cerita Mimbak. Cerita Mimbak? Udah ada tapi? Lagi mau buat. Lagi mau buat. Gue ada Youtube-Youtube yang nyaman dulu sih. Gue bikin-bikin. Karena lagi suka ngedit pake aplikasi gitu. Gue ngedit-gedit sendiri. Ini sendiri. Nah ini kali ini mau buat yang. Serius? Agak beneran. Cerita Mimbak. Cerita Mimbak. Mungkin video ini udah tayang. Youtube-nya udah ada. Silahkan di follow atau di subscribe. Subscribe. Iya. Nah ini sekarang ngomongin otomotif dari Tora. Ini salah satu orang yang suka otomotif dari motor dan mobil. Ini lucu banget sih. Iya. Mobil lu pernah punya Mini Cooper. Dulu lu punya Mini Cooper beli berapa ya Thor? Masih murah lah dulu lah. Dulu gue beli 45 juta. 45 juta. Ini Morris ya? Morris Mini Cooper. Morris Mini ya? Morris Mini. Mr. Bin. Mr. Bin ya? 45 juta. Sekarang ada yang jual gope. Parah. 600. 700. Sarap men. Dulu surat ya. 45 tuh surat. Ini mungkin gak karena Andre Taulani nih. Yang makan larga. Morris Mini. Sangat membayang. Ketua saya tuh. Ketua saya. Prediksi. Ketua. Ketuanya The Prediksi tuh. Iya. Mini 45 juta. 45 juta. Gue roba-roba. Gue bentuk-bentuk. Rapi bagus. Gue jual 75. 75. Untung. Iya kan? Berapa tahun kemudian ketemu di Bali. 300 juta. Bangset sekali. Tau gitu gue. Ndepin dulu. Iya udah. Tapi ya begitu bang. Apa lagi mobil-mobil lu? Gue pernah punya. Kalau yang baru-baru mungkin Nissan Navara ya. Nissan Navara. Dulu gue pernah. Sempet gak ada syutingan. Gue beli ini. Apa. Mercy Wagon tuh. C270 ya. Oh 230. 230. Dua biji. Wih. Dua biji langsung. Dua biji langsung. Dua biji. Saya mau jualan. Harga Mercy turun. Dengan drastis. Dan cepat sekali harga Mercy turun. Saat. Saat. Jual, 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 jual. Hari ini saya jual mobil itu. Harga Mercy naik. Emang gue gak bakat kalau di mobil. Kalau motor gue masih ada cintanya. Kalau mobil gue emang bener-bener gak bakat. Morris Mini pickup pernah punya? Pernah punya. Dijual juga tuh? Dijual juga. Untung gak? Gak. Impas. Impas. Impas kurang dikit lah kali. Berarti di mobil lu gak bakat P3 kak ya? Apa tuh? Ini. Pedagang pura-pura kolektor. Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Kalau gue memang membutuhkan mobil yang agak aman gue pake harian. Karena gue pasti gue pake kerja kan. Kalau gue mainan mobil tua. Itu pas kerja ada aja. Ntar bonggok gini. Ntar asinya panas. Ntar apa gitu. Nah gue. Akhirnya gue. Gue main yang biasa-biasa aja lah. BMW pernah main BMW? BMW enggak. Enggak loh. Lu tim air sih berarti? Gue gak tau kenapa arahnya kesitu terus. Sekarang gue mainan smart. Oh iya smart. Smart 2 pintu. Smart 4 2 ya. Smart 4 2. Iya 2 pintu. Itu mobil yang lucu banget. Kayak kaki robor tuh. Gue suka yang kecil-kecil dari dulu. Yang lucu-lucu ya? Iya. Sepeda Lipet. Mobil smart. Mika Amalia. Semuanya kecil-kecil. Mobil, sepeda, motor. Mainin semua. Motor sekarang ada apa ya motor? Motor gue setelah muter-muter ke semua motor. Hampir gue cobain semua. Gue Harley sih. Harley udah ya? Ternyata gue seneng Harley. Apaan? Sovel? Apapun. Gue udah ketahuin sama Om Indro dulu kan. Dulu kan mau diajak masuk klubnya. Terus gue bilang gue gak bisa. Karena gue suka semua motor. Gue suka Pespa. Gue suka Triumph. Gue suka macem-macem deh. Gue mau coba dulu semua motor. Sampai gue tentuin apa yang gue seneng. Setelah gue coba semua motor. Yang gue seneng Harley. Harley? Kalau misalnya jaman dulu tuh ada namanya PCI ya? Iya betul. Lu punya E-T4. Gue punya PMCI dulu. Jadi sebelum PCI dibuat. Kita sempet buat namanya Piagio Matic Club Indonesia. Oke. Kita sempet buat itu. E-T4 tuh? X9 gue dulu. X9. Gue pake X9. Gak naik itu dulu. Terus tiba-tiba masuk Valley. Valley masuk sama manjalanya Arya ya. Nah dia bikin PCI tuh. Gue ikutan disitu langsung. Ramai langsung PCI langsung naik lah. Oh ya. Ini kayak club motor orang tajir. Tapi emang pada saat itu. Memberikan bener-bener kenyamanan sih. Jadi lu tiba-tiba. Kalau mainan Pespa kan lu pasti takut harus ke bengkel. Betul-betul. Takut busi lu minyakan atau sebagainya. Dan sementara ini ada Vespa yang gak sakit-sakit. Kuat. Matic. Cuman gas ini bentuknya klasik. Wah udah gokil. Tapi IT4 bangsa cuy harganya sekarang cuy. Anjing. 80 juta. Ada juga 80 juta. Itu bener gue kemarin dapet fotonya aja. Gue sama IT4 gue yang pertama. Itu senangnya minta ampun. Waduh kemana ini ya motor gue ya. Gila-gila harganya sekarang sih. Dulu 15-20 ya. Sekarang 80 juta kan bangsa. Tapi itu udah vintage sih. Jadi vintage sih sekarang ya. Iya-iya. Tapi IT4 tuh kayak. Made in Italy yang terakhir ya kalau gak salah ya. Enggak dong. Bukan ya? Enggak. Masih ada beberapa. Oh Liberty ya. Liberty. Enggak. Tapi kesini si yang kelasnya IT masih beberapa yang itali terakhir sih sekarang. Hmm. Karena kan banyak yang kayak Vespa S. Itu udah Thailand. Udah Thailand. Iya. Yang itali tuh masih dicari orang tuh. Iya bener. Iya. Salah satunya adalah IT4. IT4 bener-bener pertama kali orang jatuh cinta sama Vespa Matic ya. Itu dia. Iya. Itu apa namanya. Jaman dulu lu pake X9 kan ya? Iya. Kalau sekarang orang pake X9 udah kayak Yamaha X-Max. Ini X-Max bang ya? X-Max ya? X9 nanjing. Tapi X-Max kayak enak juga. Iya. Enak juga emang. Iya. Saya pernah naik juga sih. Wah set dia enak juga nih. Iya. Cuman looknya emang gue lebih suka si Vespa sih. Betul. Karena lebih. Klasik. Enggak robot aja. Enggak robot. Iya. Iya. Motor-motor sepeda. Wah jamannya fiksi dia gila-gila. Sampai sekarang orang main sepeda lagi dia masih main sepeda. Sepeda fiksi lu tuh ada berapa dulu? Banyak loh. Fiksi gua cuma dua sih sebetulnya. Dulu bukannya banyak loh? Enggak gua fiksi dua tapi ganti-ganti. Yang lainnya sepeda-sepeda yang lain sih. Gua ada sepeda balap yang dungging. Gua ada sepeda klasik yang tua. Ada MTB juga gua coba. Sepeda lipat? Ada lipat ada. Gua jual pas kemarin yang pesawat terbang rame tuh. Itu gua jual. Karena gua pikir gua untung. Beruntung. Karena gua pikir gua untung. Ternyata saya rugi. Temen saya yang saya jual ke dia. Dia jual lagi. Lebih mahal. Bangsa. Gua tuh gak cocok jualan tuh beneran deh. Sialan. Tapi lu emang sepeda-sepeda. Gua tuh roda-roda suka gua. Roda dua tuh gua emang fanatik roda dua. Gua cinta banget sama roda. Motor dan sepeda gitu kan. Dari sepeda lipat MTB ada MTB? MTB ada cuman gak terlalu sering dipake. Gokil. Nah. Om Tora sekarang. Ada di malam-malam sama si Surya. Partner siaran gua. Dia nyuruh gua terus bikin podcast lah sama anak lu gitu. Gua gak pinter ngomong. Gua gak suka ngomong. Masa gua minum sama anak gua. Nah. Lu bisa. Lu kan sekarang 47. 47, Tor. 47. Tips dan track dong Tor. Gimana caranya biar bisa relate sama anak muda jaman sekarang? Susah sekali. Hehehe. Karena lu masih di malam-malam yang masih anak muda. Gitu kan. Sebetulnya emang susah ya. Anak muda tuh masih tau lu gitu kan. Karena gini Tor. Gua ketemu sama musisi-musisi yang.. Lebih berumur ya? Iya, udah berumur. Dia tuh sangat kesulitan untuk relate sama anak muda. Gitu. Pada dasarnya emang iya. Emang susah gitu loh. Gua juga gak tau kalo gua rumusannya apa gitu gue juga gak tau. Mungkin karena yang tua-tua gak nganggep gua kali ya. Hehehe. Wah kurang umur lu Tor. Karena kemarin kita dapet satu job. Sebuah brand mobil Nissan ya. Lu jadi hostnya. Iya bener. Itu aneh juga sih sebetulnya ya. Gua jadi tamu. Iya. Harusnya kan lu yang nanya-nanya. Kenapa lu yang nanya lu. Tapi ya. Apa ya. Kalo gua gak pernah maksain gitu. Misalnya cara berpakaian gua gitu. Gua harus. Karena gua umurnya sekian. Gua harus ngikutin tren bapak-bapak. Iya, iya. Gua harus. Dari pakaian aja udah keliatan gitu. Wah ini anak. Emang segini-segini aja. Gak berkembang gitu. Terus tapi kalo. Umur nama yang muda juga. Gua juga gak tau ya. Gimana ya caranya. Ngeliatnya gimana sih maksudnya. Lu masih terlihat muda gitu kan. Apakah lu menjaga penampilan lu banget-banget. Biar anak muda. Gaya juga gitu. Kalo gaya justru gua milih nyeleneh. Jadi kalo misalnya gua pergi ke malam-malam. Gua pake baju tuh gua turun. Gua nanya anak gua. Dua look normal? Yes. Gua nganti baju lagi. Gua harus gak normal. Untuk umuran gua gitu. Terus. Seperti ini. Dua look normal? Tidak. Oke gua berangkat. Oh jadi. Patokan gua anak-anak gua sih. Anak lu? Oke. Kalo gua keliatan normal. Itu. Ya lu panggilnya bapak-bapak lain. Betul. Betul. Kalo gua keliatan dengan normal. Wah pake masih pake hoodie. Pake apa. Kemarin gua dateng. RnB banget. Dengan kalung-kalung rantai-rantai itu. Terus ini. Gua jengaja. Sihan jenis. Susah banget. Gua cari duit. Kadang gua gitu. Gitu kan. Terus. Tapi gua mau gak mau. Gua nanya anak gua. Dua look normal? Tidak. Keren. Hehehe. Jadi. Patok adanya anak-anak. Anak-anak. Oke. Anak gua yang fashion tuh udah dua. Anak gua yang pertama. Sekolah di manajemen fashion. Yang pertama. Yang pertama. Anak gua yang ketiga si Kayara. Model. Model iklan. Model fashion. Model catwalk segala macem. Jadi. Gua nyaman. Aman lah. Anak gua yang ketiga si Nayara. RnB. Jadi. Sekarang lagi jamannya RnB. Jangan metal-metal banget lah. Pake baju yang gobor-gobor. Jangan pake baju ketak. Udah. Kayak gitu-gitu sih ada gua. Beruntungnya punya anak yang gaul ya. Iya. Ada gua lima yuk. Setiap jaman ada. Gila. Nah. Pada akhirnya itu. Mungkin salah satunya adalah. Caranya adalah dengan nanya kali ya. Nanya-nanya. Nanya ke orang ya. Lu ga perlu malu nanya. Mungkin anak lu ga tau apa-apa. Atau mungkin lu nanya sama orang yang. Yang memang tau aja gitu. Dan ga perlu malu sih. Kalo jaman gua ikutin jaman gua. Gua masih pake chute bray. Iya. Masih pake baju. Ya ini sih kemeja-kemeja dari jaman dulu sih. Tapi gua yang ga abis. Abis sih ini. Apa baju kotak-kotak itu tuh. Flanel. Flanel. Flanel tuh dari jaman gua semang sampe sekarang. Itu ga abis dimakan jaman sih cuy. Parah. Mau kapan juga panel tuh selalu ada tempat. Iya. Selalu ada tempat gitu kan. Iya. Makin blur makin keren. Bener. Bisa gitu ya. Contoh deh. Jaman-jaman dulu. Seperti apa yang lagi jaman sekarang. Ngetrend tiba-tiba. Treasure. Iya bener. Dulu kan. Worscape. Majalah skate gitu kan. Tiba-tiba semua orang pake tracer gitu kan. Lu pasti mengalami kan. Lu pasti. Dulu ga berani. Terheran-heran skater. Karena gue pengen. Takut anjing ga berani ini. Takut poser gue ini. Iya beneran. Dulu ga berani. Tapi kemarin dibeliin sama anak gue. Iya. Itu aja sih. AJ1. Iya. AJ1 tuh jaman dulu. Jaman dulu tuh merupakan salah satu sepatu inceran. Waktu jaman gua SMA. Eh SMP. Itu baru keluar dia pertama. Gue ga pernah nih. Buah rahasia. Jadi gue sempet pake sepatu tuh Converse. Iya. Pake sepatu warrior. Semua sepatu yang belakangnya bisa diinjek. Iya. Bukan apa-apa. Bukan ke renovation. Karena kakiku kegedean. 47. Anjing 47. Kaki gua 47. Eh 12. 12. Anjing. Sampai pada waktu itu jamannya. Air Jordan pertama keluar. Merah. Hitam. Putih. Anjing bapak gue. Belin dong belin. Menongerayu bapak gue. Terus setengah mati. Dapet. Bicolong. Dari saat itu gue ga pernah puji Jordan lagi tuh. Karena mahal kan. Tapi gue pake sepatu injekan lagi. Ini baru kebeli lagi nih sekarang nih. Baru kebeli. Dan terima kasih juga punya temen saya yang sudah mengeluarkan ini. Dead Squad. Weee. Dead Squad. Tega. Ini yang tadi di tour nih. Kita taruh disini. Ini nih. Masa mau lu buka itu? Lu mau buka, buka aja udah. Gue semeninan gue simpen buat ntar tahun 300 tahun. Kayak kita masih hidup. Wah. Keren. Gue baru tau nih. Ternyata di grafir juga. Ininya si. Walklone ini. Yuhi, man. Keren. Mantep nih. Ini mantep banget nih pembicaraan kita hari ini. Sangat berisi ya. Tor, gue punya pinggisan buat lu nih Tor nih. Oke. Dari Johnny Walker. Wuh, Johnny! Terima kasih Bang Jonny. Terima kasih Bang Jonny. Bang Jonny. Jadi. Nih. Kalau mau tau informasinya atau apapun itu soal Jonny Walker, bisa dilihat di Instagramnya. At JonnyWalkerID. JonnyWalkerID ya. Di Instagram. Ini buat Tora. Dibuka dulu om Tor. Terima kasih Jonny. Ada merchandise-merchandise. Alhamdulillah. Gue dapet topi Jonny. Keep walking. Baru minta topinya. Ini semua merchandise-merchandise. Ada power bank. Ada topi. Ada tas pinggang. Segala macem. Tokipannya mana bro? Ini toh. Oh iya 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 iya. Wah. Ini sih gak penting buat gua itu. Nih. Oke. Ini Tokipannya nih. Silahkan nih om Tor nih. Mantep nih. Pegang nih om Tor nih. Lo harus coba nih. Om Tor, kita chase dulu om Tor. Chase dulu dong. Gila. Om Tor, sekarang kita saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen om Tor. Oke. Oke. Dari Instagram nih om Tor. Di upload 1 jam yang lalu. Ada 520 pertanyaan. Gokil. Dari Vlogs. Om Tor masih apal pemain extra Faganza gak? Masih dong. Sebutin dong. Dari yang jaman lu ya. Lengkap. Ronald. Tike. Firni. Gue. Indra. Roni. Zaldi. Terus masuk. Grup. Mika. Sogi. Lupa gue. Satu lagi orang Rusia. Orang Rusia sama. Sudah dibiriputin gue. Ada orang Rusia deh. Lupa gue namanya. Orang Rusia. Orang Rusia. Satu lagi. Orang Makassar. Namanya sama. Iya. Lupa gue. Lupa. Lupa. Terus Omes. Masuk. Grupnya Omes. TJ. Mce. Edrik. Edrik. Udah. Abis itu gue gak tau deh. Firni tuh salah satu fantasi gue jaman itu loh. Wah. Siapa yang tidak. Iya. Saya pun. Hahaha. Filmis sekarang dimana disini? Masih aktifnya sih? Masih sinetron-sinetron sih. Oh masih sih? Iya. Setahu gue masih sinetron-sinetron. Iya. Semua menghayalkan film. Hahaha. Saya pun. Oke berikutnya. Lu ngerokok mulu lu ya? Iya cuy gue parah sih. Lu udah ngerokok? Dari jaman fiksi gue beri 3 rokok. Serius loh? Masih dikit-dikit atau? Masih dikit-dikit kalau udah duitnya. Oh iya. Misalnya di sponsori nomor aku apa. Hehehe. Ocasional berarti. Iya ocasional. Kalau kata One Bavo 6666. Uish. Atau metal. Atau metal. Seks, seks, seks. Anak bohnya Teppin. Anak bohnya Teppin. Anak bohnya Teppin. Anak bohnya Teppin. X9. X9 tuh belum. Mobil Harley gak ada duitnya. Ada yang aman-aman Matic X9. Yang belum pengesampean? Banyak sih. Banyak sih. Mobil deh satu mobil deh. Mobil satu, mobil satu motor. Kalau mobil gue bikin mobil gede sih sebetulnya. Kayak apaan? Entah itu kayak. Fusho gitu. H1. 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 Karena syuting sekarang tuh tempatnya lokasinya kecil-kecil. Jadi gue pake HRV. Jadi mobil, gue ga mainan mobil lah. Gue mainan motor. Kalau motor yang pengen lo beli belum kesanpean? Gue BMW F1200, F1400. Pengen tuh lo? Pengen gue. Gue ada F800. Tapi gue pengen naik kelas sebetulnya. Cuman belum kesanpean. Enak banget sih. Itu parah. Enak ya? Buat touring enak nih? Iya, gue takut banget sih sama itu motor. Kenapa ya? Karena enak banget. Lupa pulang ntar. Makanya gue suka Harley. Karena Harley tuh suara kenceng. Terus stabil. Lo kalau di motor lain, lo ga dapet. Kalau Harley tuh ngesul. Pride-nya dapet ya? Gatau gue apa tuh namanya. Gatau pride gak tau apa. Pokoknya lo... Itu berasa tuh. Itu bener-bener. Iya. Gue sempet gak punya Harley. Lama dulu. Dulu bahkan Vespa gue kasih nama Harley. Karena gue pengen punya Harley. Gak kebeli-beli kan. Kayaknya nama anjing lo kasih nama apa? Dumo. Jangan diterusin ya. Anjing gue dulu namanya Kucing. Oh iya anjing lo pernah nama kucing kan? Karena mertua gue gak suka ada anjing dirumah kan. Gue kasih nama kucing. Berikutnya. Oh cewek nih Rustri Yana Ginting. Enak mana minum sama istri atau minum sama The Prediksi? Minum sama istri. Kenapa? Enggak gue bukan belain bini gue ya. Cuman gue lebih aman sih kalo bini gue tuh. Gak diteleponin ya? Iya. Satu gak diteleponin. Jadi gak dirongrong gitu loh. Minum lebih tenang. Dan lo ketawa-ketawa dulu tuh kita punya tempat namanya backyard. Dari di belakang halaman rumah gue. Itu ada meja. Ya kita pernah nongkrong. Iya ya. Ada meja. Nah itu gue sering minum. Sering apa. Di meja itu banyak terjadi. Jadi band. Jadi film. Jadi acara-acara. Banyak lah di meja itu tanpa kita ketahui. Itu meja tuh bener-bener berarti banget buat backyard kita. Teman-teman kaum block itu masih ada ya? Semenjak Denny meninggal. Denny Mikes. Denny Mikes meninggal lagi jarang ngumpul lagi. Mudah-mudahan nanti ada. Sekarang gue bikin tempat fitness. Jadi teman-teman fitness. Ntar. Pokoknya cowok datang ke rumah. Ternyata aja gede-gede. Wde, 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 wde. Wde, 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 wde. Berikutnya. Adek Pang Setiawan. Di film apa sih Om Tora yang ngerasa aktingnya paling bagus? Gak ada. Gak lo ngerasa? Kalo gue banyak menjadi diri ya. Jadi gue sendiri gak tau paling bagus yang mana gitu. Karena gue gak pernah jadi orang lain. Maksudnya kayak ada film Adipati Dolken kemarin main jadi di Sudirman ya. Nah itu gue gak pernah main kayak gitu tuh. Jadi gue gak tau apakah bagus apa enggak gitu. Jadi ya gue jalanin aja sih. — Tapi yang lu ngerasa lu puas banget sama acting film-nya? — Kalo puas banget sama film-nya ada. Sama Cookie Express gue pasti puas banget. Naga Bonar gue juga puas banget. — Warkop? — Warkop waktu awal tuh gue, ini apa sih gitu. — Lu berat gak sih ngejalanin? — Oh berat banget. Kita nontonin terus dari kecil. Tiba-tiba lu harus jadi dia. Gila itu sih bener-bener apa ya. Wah tuh bener-bener gak kepikir lah. — Kan banyak orang yang meng-underestimate kan ya? — Banyak. Wajah meng-underestimate begitu muncul. Emang Warkop kayak gini gitu. Tapi orang ngerima. Itu sih yang gue gak habis pikir sih. Bener-bener. Wah gila sih itu Warkop itu. Tapi gue jadi tau cerita-cerita Warkop gitu. Lucu-lucunya. Seru-serunya. — Itu om intro juga terlibat kan? — Terlibat. Justru itu. Gue yang paling susah. Karena kalo om kasino, om Indro liat. Om dono, om Indro liat. Kalo dia sendiri kan dia gak liat. — Betul. — Lo jadi intro kan? Iya. Kalo gini gimana? Itu dia tuh. Kalo kayak lu gue gak tau. Kalo yang lain sih bisa gue jelasin. Kalo gue sendiri gue gak ngerti deh. Akhirnya gue cuman cari benam merah. Jadi kalo om Indro, kalo lo perhatiin kalo ngomong selalu gini. Gimana cuman di atas? Mau nyapa lo? Selalu gitu. Dia sendiri gak sadar. Sampai gue bilang, Pade, lo kalo ngomong selalu ngangat ke kepala. Masa sih? — Jadi gak sadar? — Gak sadar. Oh iya benar juga. — Boleh benar ngobrak sama om Indro. Iya dia mau kasih. Dia seru ke orangnya. Penyerangkan. Terus gue ada cara jalannya. Kalo cara jalannya dia tau. Cara jalan gue gini Thor. Tapi kan yang dia tau Indro sekarang. Bukan Indro jaman kita ngeliat, Wah ini keren banget nih orang jaman dulu. Ada pelawak sekeren dia gitu. Kan kadang-kadang dia jadi Betawi, kadang-kadang jadi Batak kan? Iya iya. Lu yang mana waktu itu? Gue kemarin ngambil yang Batak. Dan ternyata Batak Yom Indro susah. Batak Yom Indro adalah Batak Medan yang besar di Jakarta. Lo cari di Youtube juga gak ada. Batak Medan yang besar di Jakarta. Gak ketemu. Jadi dia punya aliran Batak sendiri sih sebetulnya. Tapi keren. Maksud gue keren. Idola. Iya iya. Oke pertanyaan berikutnya. Nike Sumawarda. Bang Tora kalo Extravaganza dibuat New Season. Pengennya dibuat kayak dulu? Sketsa-sketsa atau dibuat kayak OVJ? Wah udah susah kalo Extravaganza dibuat New Season. Mungkin kita bikin lebih apa ya? Kalo zaman sekarang tuh orang sukanya talkshow. Orang suka talkshow. Lu mau bikin apapun bentuknya ke talkshow gitu. Dan kalo dibikin kayak zaman dulu. OVJ kan sebetulnya kayak kita. Iya kan. Cuman. Kita tuh lebih. Benang merahnya lebih jelas ya. Nah kalo Extravaganza bikin kayak zaman dulu kayaknya gak kena lagi deh. Kita udah pernah buat soalnya. Kita udah pernah buat dan gak. Tertarik lagi gak untuk misalnya tawaran? Gue tertarik buat kerja sama temen-temen gue sih. Dengan nama Extravaganza? Gak masalah. Tapi karena Extravaganza punya trans. Iya gak bisa kita pake itu. Kecuali kalo emang tayang ini trans juga. Iya. Kemarin kita pake X. X. Oh gak pake? Iya mantan Extravaganza. Oh. Extravaganza kemarin. Vivi Mpi. Karakter yang kayak gimana sih yang pengen banget lo mainin di film? Karakter yang sakit. Diam aja di tempat tidur. Tapi duitnya gede. Itu belum pernah sih gue mainin. Gak ngomong. Gak ngomong. Gak ngomong. Kalo cuman. Tapi duitnya tuh. Itu aja sih yang main mainin. Redaan. Iya. Karakter si Extravaganza ini udah ngebuat gue jadi berbagai macam karakter. Gue yakin Robert De Niro gak pernah main film jadi cast register. Iya. Gue pernah jadi cast register. Serius? Gue pernah jadi pohon. Gini Extravaganza tuh bikin acting jadi sesuatu yang apa ya. Kembali kebali 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 kebali. Ini pasti gimmick nih. Lucu. Bukan Extravaganza. Bukan Extravaganza. Gini lucu nih. Gini. 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 Ada beberapa selebgram yang tatapannya sangat perbahaya. Siapa contohnya? Jangan saya sebutin lah, iya iya. Jangan saya sebutin. Lu ada selebgram crush gitu kan sih? Kayak, anjing ini orang cakep banget sih. Tapi cuma sekedar kagum ya? Iya, kagum. Gue kagum sampe dimarin sama Mika gue. Kayak siapa? Melan Cyrus gue. Oh, Melan Cyrus? Kenapa kamu mau dia? Menurut gue dia tuh more human than human. Lagunya Rob Zombie. Yoi. Dia tiba-tiba bisa, waduh kok bisa begini gitu bentukannya. Gue mengagumi karyanya. Foto-foto dia tuh kadang-kadang kayak serius bisa kayak gini orang. Serius nih orang kayak gini. Iya beneran. Itu agak membuat saya bingung sih. Gue belum pernah ketemu aslinya sih. Oke. Mudah-mudahan jangan ya. Sampai dimarin Mika tuh? Sampai dimarin Mika. Lu kalo like yang lain. Lu kenapa harus like dia gitu. Kenapa sih? Kalo gue suka. Iya kan? Gue ngelike siapapun yang gue suka. Gue gak pernah maksa orang buat follow gue. Bener. Iya kan? Lu, gue follow yang gue suka. Lu, kalo mau follow gue ya follow. Kalo gue ya gak harus. Itu sih kalo gue, namanya juga sosial media ya. Kan emang harusnya begitu. Betul-betul. Yaudah salah satunya. Itu rumusnya lah. Rumusnya. Kita nyaman ya kita follow. Iya. Gue bahkan sekarang tidak memfollow cewek-cewek Indonesia. Tapi cewek-cewek Thailand. Karena Mika gak kenal. Karena dia gak kenal juga sama kita kan. Iya kan? Gue aman disitu tuh. Wah makin seksi-seksi lagi. Terus si Mika cuman ngomong, lo yakin itu cewek? Iya. Iya. Ya biarin aja. Yang penting gue suka. Iya. Gue ngeliat bentukannya. Berikutnya. Joy Anggono kenapa gak inget waktu masa kecil Om Tora? Sempet amnesia kah? Masa kecil sih gue... Ingat? Ingat kali ya. Cuman ada beberapa yang pengen gue lupain emang. Yang lu lupain gitu? Gue pengen lupain aja gitu. Gue gak pengen ada. Iya karena gak menyenangkan. Gue membagi sama lu semua yang menyenangkan aja. Berarti gak menyenangkan tuh berarti yang tragedi? Tuh, Edan. Tahu Arya Anggara? Iya. Sedeket. Bapak Tiri disiksa sama Ibu Tiri? Oh. Serius aja. Wah ini jadi serius nih saya gak mau nih. Kita lewati masa-masa serius ini nih. Sebetulnya iya. Cuman gue gak pengen aja itu diungkap. Biar cheers lu. Dipaksa dong. Biar cheers dong. Gak gak gitu. Tapi gue pengen lu denger yang seneng-seneng aja. Oh. Berarti lu dari keluarga yang memang broken home. Sama kayak gue dong Thor. Gue sama dong kita. Sama. Kita banyak kesamaan sebetulnya. Kenapa? Kita gak mainan bareng terus sih. Kita kenapa abis itu ketemu hilang. Ketemu hilang. Ketemu hilang. Ketemu hilang. Ketemu hilang. Kita gak pernah gue paksa. Kenapa ya Thor. Lo ajarin gue lah yang soal muda-muda ini. Iya. Ini mungkin anak milenial gak tau Arya Anggara Thor. Arya Anggara lu ratapan naktiri ya. Iya betul. Film yang menurut gue tuh. Jadi gini. Gue punya teman SMA. Dia tuh adiknya dari si Arya Anggara. Oh iya? Seriusan? Dan gue. Gue gak tau ya apakah ini medium melebahi-lebaikan atau film melebahi-lebaikan. Katanya memang. Ada memang kebenaran dari cerita itu. Ada yang dibesar-besarkan gitu. Masti karena film. Karena film. Kebutuhan visual. Boleh dong. Nah katanya kayak gitu sih Thor. Gue gak tau apakah. Karena teman gue itu pemadat juga. Oh iya? Jaman dulu kan ya putau ya. Merajai ya. Oh gue lewat itu. Hah? Masa itu gue lewat. Lo lewat? Karena gue di luar. Oh lu gak pernah mengalami putau? Iya gak pernah. Gue robot-rebutan. Oh robot-rebutan. Nama-nama robot. Oh oke. Nah jaman itu kan 90an lu di New Zealand berarti ya? Iya di New Zealand, Australia. Nah di Indonesia tuh lagi gila-gila putau. Teman gue ini ya termasuk yang.. Laskar itu. Iya Laskar si putau itu. Nah cerita bahwanya memang benar. Tapi banyak yang lebih-lebihkan. Tapi kalau lu nonton film. Lata pandenak tiri. Itu lu berasa bahwa lu takut banget punya ibu tiri. Sampai setakut itu. Sampai setakut itu. Lu terus mengalami orang ketakutan kayak gitu? Gue ngalamin masalahnya. Tidak? Oh mengalami? Gue ngalamin masalahnya. Abusif? Ya pasti. Pukul? Oh lewat. Wajah-wajah. Eh kita gak mau ngomongin yang lain aja guys. Gue gak mau diarahin kesini nih guys. Gak tapi gue ngalamin itu semua beneran. Gue ngalamin yang ada yang ada yang ada yang ada. Sampai seterau? Maksudnya sampe lu gak mau cerita masa kecil? Gue sedang yang happy-happy aja lah. Iya bener. Itu udah lewat. Menceritakan. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Banyak banget orang. Bukan mancing. Bukan mancing. Banyak orang nih kayak temen gue nih. Gue narkoba gara-gara gue broken home. Oh gak gak. Gue gini gara-gara bokap gue begini. Gara-gara nyokap gue sering mukulin segala macem. Maksud gue. Itu kan semua hanyalah mindset. Pelarian. Iya mindset. Kalo gue ngalamin itu karena gue suka. Iya itu doang. Gue gak pernah nyalain orang tua gue. Gue gak pernah nyalain masa lalu gue. Masa kecil gue. Dan gue gak pernah nyalain apa-apa sih sebetulnya. Kayak gue nih Thor. Ketika almarhum bokap abusive sama nyokap gitu. Dari situ. Siapa bokap? Siapa bokap? Bokap gue. Sesimpel kayak gue gak mau jadi dia. Oke. Sampai dari dulu sampai sekarang gue gak pernah main fisik sama perempuan. Bukan karena dia perempuan. Tapi apakah itu yang buat lo takut untuk menikah? Mungkin juga sih Thor. Gue gak mau kayak bokap gue. Tapi kan lo bukan dia. Bener. Dan gue tidak mau menjadi itu. Tapi ketakutan terbesar gue adalah. Apakah gue bisa menjadi ayah yang baik? Gitu. Karena gue melihat kayak gue gak mau jadi dia. Tapi lo yakin gak lo bisa jadi ayah yang baik? Nah itu dia Thor. Gue nanya sama temen gue yang sudah anak-anak. Ya sama temen lo. Lo nanya sama lo. Lo yakin gak lo bisa jadi ayah yang baik? Gak. Gue gak tau. Gak pasti tau. Nih ya. Pasti tau. Kita. Lo boleh tau tentang gue. Tapi gue lebih tau tentang diri gue. Itu sih. Jadi nih nih nih. Serius banget guys. You suck men. Jadi ini salah satu cerita yang belum melalui cerita ini. Iya. Ini belum melalui cerita ini. Tahun kemarin. Gue mendatangin beberapa pantai asuhan. Siap. Karena gue tidak mau menikah dan pengen punya anak. Iya. Lo mencari. Adopsi. Iya. Ketika gue datang. Tidak ada satu pun sosok yang jadi crush gitu. Kayak anjing gue harus sama dia nih. Anak ini. Gak ada. Iya. Tapi gue ngebet banget punya anak. Bikin punya anak. Nih. Satu hal nih. Ini sebuah rahasia yang gue belum ceritakan ke siapapun. Cuman kita yang berdua yang tau. Iya. Ini apaan lu. Iya. Gue pernah bikin deal-dealan sama mantang gue lah. Entah itu siapa ya. Ini gue keluar dalam terus nih. Punya anak lu yang tangguh. Gue yang tangguh. Gitu. Karena mau kawin atau gak kawin. Iya. Kita deal-dealan dulu. Oke. Kalau lu brengsek, sesimpel lu bukan jodoh gue. Tapi ketika oke, kita lanjut. Gitu. Saking gue ngebetnya punya anak. Gitu. Nah lu pengen tuh punya anak? Iya. Pengen. Tapi keraguan terbesar gue akan menikah adalah apakah gue bisa menjadi suami yang baik atau ayah yang baik. Lu udah tau belum yang jelek dalam kehidupan? Udah gue udah melihat contoh. Ya udah. Lu udah tau, berarti kan lu tinggal ngasih yang terbaik buat anak lu. Betul sih. Tapi ketakutan gue adalah gue pengen ngasih yang terbaik dan gue gak pengen yang namanya menghilangkan peran ayah. Gitu loh. Enggak usah mikirin masalah ayah apa. Enggak. Lu temen buat mereka. Lu jadi temen buat anak-anak lu. Itu sih. Kalau gue sih gak pernah yang nunjukin, Oh bapak lu. Lu harus belajar matematika dari 0 sampai 100. Iya. Lu harus, enggak. Lu liat gue. Ini gue. Lu suka lookitin gue. Lu enggak. Kenapa aja gitu. Lu serius banget lu njing. Lu parah lu njing. Enggak tapi beneran. Kalau menurut gue sih begitu. Lu tuh gak usah ragu. Kalau misalnya lu mau punya anak. Lu udah ada keinginan lu punya anak. Lu punya keinginan lu terus. Lu pengen gak sih naik motor sama anak lu? Iya pengen lah. Anjing. Itu impian gue banget sih. Pengen gak sih lu sepedahan bareng anak lu? Iya lah. Ya itu dia. Sepeda tandem kayak di taman mini. Iya itu kayak gue banget. Itu impian gue banget. Sepeda anak sama anak gue. Jalan-jalan sama anak gue. Kemana pun sama anak gue. Itu sekarang udah jadi impian gue gitu loh. Itu bener-bener udah. Bener-bener impian gue. Nah maka karena itu lu begitu ada kelopacaran lu tuh over protected banget gitu. Iya kan. Gue harus bilang ya. Karena lu ngejakin anak lu. Gue bilang sama diri gue ya. Kalau gue punya anak cewek. Gue bakal posesif gila sih. Nah itu gak boleh sebetulnya. Ternyata gak boleh. Ternyata gak boleh. Ternyata gak boleh. Karena semua manusia itu punya kehidupan sendiri sendiri menurut gue. Iya kan. Lu gak boleh ngatur kehidupan anak lu. Walaupun itu anak lu. Kan lu udah pernah mengalami dong. Gue kan duluan semua hal. Betul. Makanya lu harus kayak jaga-jaga nih. Jangan sampai anak gue mengulangi apa yang gue lakuin. Betul. Tapi kalau tau mengulangi. Itu kan kehidupan dia. Bukan kehidupan kita. Tapi lu gak pengen kayak dia tidak mau mengulangi. Gue cuman nganjurin. Lu bikin tato begini. Lu diatur dulu. Sekarang tato tuh ada banyak macem tuh. Lu pikirin dulu. Lu cuma mau punya satu tato. Atau mau satu tangan. Kalau satu tangan lu pikirin tuh dari atas sampai ke bawah. Gitu. Jangan tiba-tiba. Wah lu bikin jangkrik disini. Tiba-tiba kecupang disini. Gitu kayak gitu ya. Engga iya. Kalau kita kan. Sampah. Bener-bener sampah. Ceprok, ceprok, ceprok. Nah kalau anak gue tuh selalu gue pikir. Wah lu kalau mau. Emang bener-bener lu bikin dari awal sampai akhir. Tapi ada yang bikin atau akhirnya? Belom. Tapi yang minta udah ada. Gak apa-apa sih gue. Nah balik lagi nih. Kita kan punya trauma masing-masing nih Tor ya. Tapi lu bisa akhirnya menjadi sosok yang ceria. Tidak mau melupakan masalah. Eh sorry. Tidak mau inget yang jelek-jeleknya. Itu susah lu Tor. Sebetulnya susah sih. Cepat ya itu hidup gitu loh. Lu kalau mau berlarut-larut. Lu bisa. Tapi mau kemana ujungnya. Gak. Karena lu tidak bisa. Lu gak bisa yang namanya. Menghilang dari masalah lu Tor. Bener. Pasti ada kayak kebayang-bayang. Ada kebayang pasti. Perang ini gimana? Ya lu bikin masa depan. Segampang itu sebetulnya sih. Lu bikin besok lu mau ngapain. Lu mau. Kayak misalnya gue sekarang nanya. Apalagi sekarang nih. Gue ah gue mau bikin Youtube ah. Besok ngapain ya. Oh besok gitu. Lebih tertata gitu lu masa depan lu. Nah dari trauma lu yang kata abusive sama orang tua lu. Lu pernah abusive gak sama pasangan? Gak pernah sih. Sama saya gak pernah? Gak pernah. Gue orang gak pernah marah sih. Sama kayak gue sih. Gue gak pernah marah sama sekali. Nah berarti ini soal mindset dong ya? Mindset. Misalnya orang tua kita begini. Kita gak boleh jadi dia. Lu kan ngeliat. Lu kan belajar. Lu kan belajar. Lu tau gini gini gini. Yang lu gak suka lu buang. Ngapain lu kumpulin. Anjir iya sih. Soal mindset berarti ya? Iya. Soal main. Gue tuh jago soal main. Oh. Perkara mindset. Wah tau main apa gue terserah. Iya. Tapi soal main gue jago. Jago lu ya? Jago. Memutar balikannya tuh gampang berarti lu? Gak gak gak. Selesai. Hahaha. Tunggu Thor. Masih lu ada pernah merasa masa sulit dong? Untuk melewati hal itu dong? Banyak. Apalagi di umur yang masa kecil. Gak gak mungkin lu punya pikiran yang dewasa ketika masa kecil. Iya. Betul gak? Iya. Ngelewatinnya gimana lu? Tarkoba. Hahaha. Gue tuh nyoba semua. Gue tuh nyoba semua. Gue pengen tau kalo gini gimana gitu. Apakah dampaknya ke gue kayak gimana gimana. Nah gue tuh banyak belajar di situ lah. Gue banyak tau. Banyak belajar. Dan banyak ngerti gitu. Jadi ya udah. Mungkin jalan hidup gue yang kayak gini gitu. Gue pernah sih kayak si Surya gitu. Misalnya lu marah dong jadi orang lu. Gak pernah marah lu gini-gini. Ya. Buat apa gitu. Kalo menurut gue. Kalo marah gak bawa gue kemana-mana. Ngapain gue marah. Iya kan. Ya bener. Gue marah nih. Surr. Abis itu udah kesel-keselan. Udah. Sumur hidup kita kesel-keselan gitu. Tapi kalo gue gak marah gitu. Misalnya gue mikirin yang lain. Terus jalan aja gitu hidup. Ya udah. Kenapa gitu. Ini simbol banget ya. Gampang ternyata. Tapi praktek susah dong. Susah. Tapi kan gue udah jadi walker. Halus. Ini yang bikin hidup gue nyaman. Iya. Bener-bener. Ditunggu di rumah guys. Om Johnny. Kirimin lagi. Iya gak? Iya gak? Iya gak? It's all about mindset. Iya. Yang bikin susah kan kitanya. Iya. Kita tuh yang kadang ribet. Ini, ini, ini. Wah ribet. Wah gitu. Kita bikin susah bikin ribet. Tapi kalo lu pikir ke hal yang lain. Wah ternyata segampang itu. It's all about mindset. Iya betul. Kita melihat mungkin masa kecil kita orang tua kita tuh yang abusive gitu kan. Sesimpel kita gak mau jadi di mereka ya. Iya. Iya gak sih? Banyak yang bilang gue begini gara-gara orang tua gue. Gue gak mau nyalain orang. Ngapain lu nyalain orang gitu. Kan yang bawah hidup lu lu sendiri. Yang tau cerita lu tuh lu sendiri sebetulnya. Tunggu-tunggu. Kalo dipukulin disabet sama batang singkong mungkin waktu masa kecil biasa ya. Iya. Lu pernah mengalami lebih daripada itu? Semua. Pendang gitu ya. Wah Edan. Apa lu sebutnya lu mau dari rotan sampe besi gue pernah ngerasain. Besi? Gaspare? Oh sering. Sering? Iya. Maka itu gue sama tato kayaknya biasa ya. Sakitnya sih. Gue biasanya. Gue kalo lebih takut di swab daripada di surunato gue. Karena ada tintanya. Gue kalo ngeliat tinta tuh gue aman. Gue disuntik sampe sekarang. Wah teriak-teriak gue. Serius? Iya. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Aneh banget kan. Tapi serius sih. Ini mungkin nih Torni ya. Kita kasih ke temen-temen nih. Yang lagi mengalami masa-masa berat gitu kan. Soal abusive. Oke. Dari orang kesayangan dia. Entah pacar. Entah suami. Entah istri. Atau entah orang tua. Saran lu apa ini? Buat mereka tetap bisa menjadinya orang yang positif banget. Kalau sekarang sih easy. Bukan easy. Emang susah sih. Cuman lu ada sosial media. Lu bisa ngadu ke sosial media. Lu akan ngomongin itu. Mungkin ada beberapa case yang gue liat. Berhasil gitu. Dari hal itu gitu. Ayah dia suaminya ditangkep. Atau ayahnya dibawa ke pengadilan. Berani speak up gitu. Iya. Harus berani speak up gitu. Karena itu sekali buat lu selamanya gitu. Jadi ya itu sih hal yang paling gampang sekarang. Berani speak up aja lu ya. Atau kabur aja lu rumah. Sekarang udah banyak tempat. Untuk ini kok. Lu ga usah takut lah. Pokoknya apapun. Pasti ada jalannya lah. Yakin gue. Yang penting berani speak up. Gitu. Tuh. Ontor aja nih. Ada lagunya Tesla yang mengatakan. Love will find the way. Darling love will gonna find the way. Itu bener-bener nembal sih sama gue. Beneran. Dalam ya berani. Oh. Wah. Wah. Tapi ita. Tapi stop. Tapi stop. And keep walking. Eh. Enak banget ya. Enak banget. I know tibu-tibu. Ini enak banget. Duh. Aduh. Kayak campuran apa ya. Kayak campuran yang minuman modern. Sama minuman yang masa lampau yang bikin kita kalau dengerin musik blues Itu enak banget Jeng 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 Beneran nih, ini salah satu dari mereka Terima kasih Om Johnny yang sudah mengirimkan kami minuman enak Karena saya jatuh Terus juga ngerokok lagi Terakhir ngerokok kapan? Gua kalau ada kerjaan doang ngerokok Eh tadi yang brand Gua tuh Sempet fiksyan lama kan? Gua sepeda fiksy lama Begitu Anak-anak yang makin muda Gua nus-nusan Wah gua harus berhenti ngerokok kayaknya tuh Akhirnya gua berhenti ngerokok Gua buat kipap sama anak-anak yang lebih muda Stamina Buat kejar stamina Akhirnya gua berhenti ngerokok tuh Entah kenapa udah 10 12 tahun kayaknya gua berhenti ngerokok sama sekali 12 tahun? Iya Jadi gua ngerokok okisional aja kayak gini Tiba-tiba Kalau udah tiba-tiba lagi seneng gini nih Gua ngerokok Wah Thor ternyata kita Yang di Twitter belum dijawab nih Yang mana ya tadi Twitter Ada 234 pertanyaan Waduh Gua kalo nanyain Nanya semua bisa sampe berapa ya Seminggu kayaknya Ya Tiga episode kita Tiga episode nih Om Tora Dari Muhammad Rizky Kenapa Om Tora setiap ada makanan selalu rakus? Kayaknya di malam-malam dan acara lainnya ada di TV atau Youtube Ada shoot Om Tora ngambil makanan sedangkan temen-temen yang lainnya nggak Ini percaya apa nggak percaya Kalo gua tuh Sebetulnya ngefans sama Pak Jokowi Oh iya? Iya Dia melakukan perubahan diolah-olah Dan kemarin Diolah-olah ya? Gak tau lah Pokoknya dia sempet bilang Waktu kemarin pandemi Orang pada susah Pada ribet Bantu UKM Dia cuman bilang bantu UKM Terus yaudah Gua berusaha ngebantu Hal itu gitu Itu semua Karena simpel banget kan sebagai kita Sebagai artis gitu ya Itu gampang banget kan Kita tinggal posting Sebetulnya kita bikinin Apa Media yang bagus dan sebagainya Terus tinggal posting kan Menyenangkan banyak orang Menyenangkan banyak orang Menyenangkan banyak orang Ya udah gua berusaha ngebantu itu doang sih Oke Eh tapi by the way Kakek lu gubernur ya? Iya Belajar banget ya Udah Gubernur Dulu namanya masih resident Dulu namanya masih Iya kalo gak salah namanya masih resident Jadi belum gubernur Jadi belum gubernur Kaki gua udah menjabat gitu Sebelum siapa itu? Alisa dikit? Gua lupa Gua lupa Cuman kalo di kantor ke gubernuran Dia nomor dua Gubernur nomor dua? Iya kantor ke gubernuran kan ada foto-fotonya Itu ada foto dia Gua waktu jamannya Pak Ahok Sempet diajak kesitu Terus sempet Kaki lu yang manih Kata ya Pak Ahok No yang no Gitu Masih harum gak sih Nama-nama Dengan Embel-embel Cucu gubernur sekarang Masih harum? Gak terlalu sih Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Tapi kakek gua tuh lumayan Apa ya Something lah Kakek dari bokapnya Pak? Bokap Bokap Lumayan something dia Dia yang pencetus Gubernur Sudiru berarti ya? Iya pencetus RT RW dia Oh dia? Iya Setau gue itu Terus jalan tol juga kalo gak salah Dia yang tanda tangan Terus Banyak sih dia sebetulnya Eh Tuan Kalo misalnya Nama yang belakangnya Sudiru Itu keluarga lu? Gak semua Gak ya? Ada Ada beberapa yang bukan semua Ada Herman Saren Sudiru Itu juga Yang dulu punya Tempat kuda tuh di Mampang Itu dia Herman Saren Sudiru Dia Ada Sudirunya juga Keluarga lu? Bukan Bukan Ada banyak nama Sudiru Zaman dulu nama kayaknya Belum banyak pilihannya Baru itu-itu aja gitu Oh berarti gak semuanya Sudiru ada keluarga lu? Siapa? Gue mau nunjukin siapa Ada siapa yang mau pejar? Jangan-jangan pernahkan gua Atau cucu gua Gova Gak kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal Bo Bikul Wih SID Wih panutanku ini Tora Sudiru Kapan ada sequel Kwi-Ki Express sama Preman In Love? Gak mau Dimasnya Dimasnya gak mau Kwi-Ki Express bikin lagi kayaknya Kenapa? Gak tau Kemarin si Lukman udah sempet Sounding ke dia gitu Cuman kayaknya dia Gak mau kayaknya Kalo Preman In Love Produsernya belum goyah Jadi Preman In Love itu sebuah film yang Lumayan ngetop di Jawa Kalangan orang Jawa Di Jawa? Kenapa di Jawa? Jadi waktu ditawarin film itu Banyaknya orang daerah kan dibikin kayak Apa sih kampung banget Atau gimana Ini gua bikin dia Gua tuh gini Gua tuh asik gini gitu Nah bener-bener Preman In Love itu bener-bener Berkena buat mereka sih Gua pernah tuh Setelah sekian tahun Gua ada acara lagi Gua ke daerah tempat gua deket shooting itu Dari pertama masuk pintu Gerbang shooting itu Semua tereak Saroni Saroni Semuanya Saroni Semua hafal dialog gua Semua hafal cerita tentang si Saroni Pemuda kampung yang tiba-tiba menjadi orang hebat gitu ya Gua kayak pulang kampung tuh beneran Gua nangis tuh Di atas panggung Gua pas Saroni Udeh Udeh gak apa Kenapa cuy? Begitunya kenapa? Lu tau gak? Karena kita gak nyangka Karena karya kita menjadi cult gitu Menjadi culture dari daerah itu sendiri Itu bener-bener Wah itu keren banget sih Apresiasi orang-orang itu itu bener-bener sih Itu makanya gua lebih suka film dibanding acara TV Dari mana? Wonosobo 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 Gua makanya lebih suka acara film dibanding acara TV Itu bener-bener lu mewakili mereka banget Film tuh kayak merepresent ya tadi Yang lu bilang mewakili ya Iya Wah itu sih ada yang banget Culture mereka gitu ya Dan banyak pas gua ke sana tuh banyak pemuda-pemuda yang cukurkan rambutnya kayak gua Jadi bener-bener gua bentuk tuh Wah waktu dapet karakter ini kita bikin Ini cepak, belakang gondrong Mulet Iya Mulet Wah bikin kayak gitulah gitu Terus emang ngocol aja nih orang Ini orang ngocol aja terus Usaha banget dapetin anaknya siapa gitu yang cakep banget gitu Udah itu emang represent mereka banget ternyata Ga nyangka lah itu Wonosobo ya Wonosobo Wonosobo in the sky Iya Berikutnya Sain Underscore Inang Kenapa sih gak pernah main film serius lagi? Dulu kan awal-awal pernah main sama Technia Main film Banyu Biru Kenapa gak pernah mau main serius lagi? Kenapa kan komedi? Banyu Biru mah bukan Technia Banyu Biru Komedi Itu susah sih sebetulnya Pengen gue main serius beneran Gue pengen banget Tuh Produser film Tora mau main film serius Tora mau main film serius Tapi apakah bisa? Gue betul Tora Tora Kalian nonton tapi masih bingung jalan ceritanya Kalo pake Jal Ibrahim Wah Itu one of the best movie sih Gue main bener-bener apa ya All out itu beneran tuh Itu semua crew Semua pemain Pemainnya tuh gede-gede ya Ada Om Selamatera Harjo Ada Mas Butet Ada Om Didi Petet Mama Mas Didi Petet Dia bilang Jangan ajak pecanda Tora Kenapa? Karena dia akan Keluar dari karakter Hmm Jadi bener-bener Banyu Biru itu adalah Saat gue bener-bener stres Bentar 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 gue mau kerja Cuy Kita baru jam 3 dah cuy Bapak dibuang sih Bapak bahaya pak Tahan dulu pak Kebelet gue Kebelet gue Pakein los pak Aduh Menyenangkan Menyenangkan Adam Keren Om Tora dari kata Juan Isbayu Putra Om Tora waktu film Namaku Dick Aming Dibayar berapa untuk jadi pengisih suara? Maksudnya gimana sih? Oh Gue nama kudik tuh Ngobrol sama barang gue Ngobrol sama biji gue gitu Apa? Apa? Sama biji gue Tapi si Aming yang ngomong itu Yang jadi biji gue si Aming Oh Pak Aming Iya Gue gak tau sih Apa yang dibayar apa ya? Gue juga gak tau Gue lupa Gue sih gak pernah berubah Angka gue dari Dulu gue mulai Gak pernah berubah Oh iya? Kenapa Tora? Karena Gue ngerti lah Gue udah Ngerjain film kan Itu susah banget Kita bikin film Indonesia gitu Buat masuk harganya gitu Gue agak Susah masuk ke Indonesia Jadi gue Emang dari awal Gue karir disini Sampai sekarang harga gue gak berubah Gak niat mau naikin Atau turunin di masa pandemi Itu gak juga sih gue Karena gak ada yang nawarin juga Ngentos Ngentos Berarti lu Ini flat aja Gak flat aja Anjini banyak banget nih Thor nih Bagus-bagus lagi Bang Thor dulu Ina Vigla Pernah main sinetron Tersketsa sama Iza Yang Judulnya apa? Oh ini dong pakalan Apa? Coba mojek bentolan Cuy itu Gue ngobrol sama update Lih Shooting sehat banget ya Parah itu Ter the bestnya shooting gitu Karena Lu jam 6 udah bungkus Jam 6 cuy? Jam 6 udah sihat Tapi itu beneran Kalau menurut gue sih The bestnya shooting Karena lu ada waktu istirahatnya Lu tuh gak harus Apa? Otak lu tuh gak harus Muter terus Walaupun ada script ya Iya Tapi kan tetep aja Begitu Lu shooting kan lu Tombak awal Awal tombak Nah itu sih Bener-bener menyenangkan Oh iya belum 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 Anjing itu jam 6 sih Enak banget cuy Gue tuh Gue tuh waktu pernah ngobrol sama Acing Abdel ya Gue pengen ngobrol rumah Makanya gue ambil strippingan Oh iya Udah sempet ambil stripping Macun-macun Oh iya sempet macun gue Eh pernah ngambil Apaan cuy? 8 bulan gue Oh iya? Iya di global Oh iya? Iya Gara-gara gue pengen DP rumah Tapi gak salah Gak salah Idealis ntar aja Iya Yang penting rumah punya dulu Iya betul Apalagi saat itu tuh gue ambil Karena sitkom kan Komedi Oke Gue percaya bahwa Sesuatu yang dibalut dengan komedi tuh pasti dimaafkan Iya betul Gitu jadi kayak Ambil aja Iya bener Gapapa itu harus Itu harus Itu harus Itu mesti sih Cepet macun sih gue Gapapa Iya Macun kalo buat kehidupan Yang penting DP rumah Amat 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 Udah kebeli Udah bukus Udah bukus Udah bukus 8 bulan 8 bulan 8 bulan gue stripping Gue salut sama orang yang stripping cuy Itu kayak Anjing ini gue gak bisa sih Orang tuh kayak rela menunggu lama-lama Nonton film Nonton main game gitu kan Dibayar untuk nunggu gitu kan Iya Anjing gue salut sih sama orang-orang yang stripping Gue salut juga sih bener sama orang-orang yang stripping Kalo gue Gue butuh ending Dalam setiap cerita Jadi kayak film tuh pasti ada ending Iya Kalo stripping kan gak ada ending Betul Lu gak tau endingnya tuh Oke Thor kita jalan ini Endingnya lo mati Iya Oke kita tau bawainnya Iya Kalo ini kan gak tau Beneran gak tau sama sekali Beneran Oke kita bawa ini film Jalan aja Itu stripping gitu Itu bener-bener gak kepikir sih kalo gue sih Gila Tapi Shooting set apa ya? Shooting set Edan Itu bener-bener the best Jarang-jarang Thor Jarang banget Jarang banget Apa screenplay? Itu emang konsep paling bener sih Apa itu screenplay? Bukan itu MNC MNC ya MNC picture? MNC picture Itu the best Lo harus dicontoh si strippingan yang lain harus dicontohin Beneran Karena menurut gue Sebener-benernya kayak gitu ya Iya Lo dateng sehat Lo dateng Fresh Lo pulang fresh Besok aja lah Wah Hehehe 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 Satu sama guys Hehehe 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 Wah naronya udah mulai kepadangan Hehehe Waduh Hehehe 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 рист Hehehe Hehehe Gak inget. Gak inget. Karena gue seneng ngelakuinnya beneran. 50 ada? Mungkin ada kali ya. Gue seneng ngelakuinnya karena temen-temen semua. Gue sama Eja Layang. Dulu gue benci banget sama Eja Layang. Jangan lagi kau dengerin. Gondrong anjing gue benci banget temen orang. Ini ya apa sih konsepnya gitu. Video klipnya Karenina. Parah. Gila. Idola kita semua. Karenina sama Bianca Adi Negoro. Idola kita semua. Gila. 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 Nah itu gue sempet kesel banget sama si Eja Layang. Apa? Ini orang apa sih konsepnya? Apa? Keren. So keren banget sih dia orang. Tapi akhirnya gue berteman sama dia. Sekarang menjadi sahabat. Itu bener-bener gue tiap kali ngobrol pake WhatsApp. Itu gue ngobrol sama dia. Itu bener-bener jadi sahabat sekarang. Tapi bener gak sih? Bentar kalau misalnya. Shooting stripping itu. Lo gak punya kehidupan. Gimana ya? Sebetulnya bisa dibilang bener. Bisa dibilang gak. Lo tinggal ngerubah aja mindset lo. Sekali lagi. Kehidupan lo tuh lo mau kemana. Waduh hampir lagi guys. Hampir lagi. Lo tinggal ngerubah aja kehidupan lo tuh mau kemana. Lo mau menikmati jalur yang ini. Ya lo bikin jalur yang ini. Jadi kehidupan lo. Jadi enak gitu. Kadang-kadang kita takut wah gue jadi kesini nih. Jadi gue gak sempet main ini, gini, 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 segala macet. Nah itu agak susah sih. Kemarin gue sempet menolak stripping. Karena gue lagi suka sepedahan. Wos lo mau stripping gak apa nih? Tapi kan duit men. Maaf gue lagi suka sepedahan. Gue kalau udah sama main, sama hobi udah gak bisa dilawan. Oh gitu? Iya. Tapi kan tuh duit lo? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak lagi suka sepedahan. Gak akan terus sepedahan dulu. Atau gue lagi suka motoran. Gue lagi, gue akan belain motoran dulu. Mika juga ngambil sinetron gak? Ngambil sinetron. Untungnya dia ngambil sinetron. Makanya rumah saya mewah. Pertanyaan, pertanyaan terakhir nih Om Tor nih ya. Oh kasih udah terakhir aja. Oh iya. Abis nih guys. Pertanyaan gue dari gue nih. Gimana menyelalaskan antara idealisme sama kompromi? Idealisme itu... Sama kompromi. Kompromi kita butuh duit. Iya. Anak lo udah lima. Idealisme itu kadang suatu kata yang dibentuk sama kepala kita. Lo keren kalo idealis. Wah lo f**k men lo idealis banget anak. Lo keren lo? Iya. Tapi mau dibawa kemana? Iya kan. Pada dasarnya lo butuh yang namanya fulus. Iya duit ya? Iya duit. Yang bilang lo terima aja dulu. Kalo menurut gue, Lo terima aja dulu. Lo jalanin yang menurut lo berlawanan dengan lo. Ya kan gak apa-apa gitu. Lo jalanin dulu. Sampai suatu saat lo. Satu titik. Lo udah punya semua. Lo mau idealis kayak apa. Itu the best. Beneran. Lo mau bikin lagu. Misalnya. Misalnya. Gak usah lagu dah. Youtube channel misalnya. Iya. Bikin youtube channel. Gue mau ngebahas soal minuman. Iya. Semua orang memaki. Iya. Tentang. Lo terima kasih orang yang menurut. Tentang. Iya bener. Iya kan. Ngapain lo harus. Ngemis-ngemis. Ngikutin. Wah salah nih. Ternyata gue harus gini-gini. Gak harus. Ternyata gak ada kata harus di dunia. Tapi. Lo jalanin aja. Apa yang lo nyaman? Apa yang lo nyaman? Ya apa yang lo nyaman. Sesuai dengan norma-norma yang. Iya. Beritahu pertanyaan dari gue adalah. The Cash. Waduh. Ini band mau dibawa kemana sih? Aduh. Ini band. Hidup dan mati pun tau mau. Si Vincent. Ngajakin gue bikin band punk katanya. Iya. Far bikin band punk yuk kata si Vincent. Wah kenapa gak bagus. Iya pang. Bikin band punk yuk, Far. Kata si Vincent gitu. Karena Vincent pang banget. Iya. Yuk kita bikin kaya circle jerk gitu. Kayak apa gitu kan. Tapi. Kan. Kalau Vincent kan kayaknya. Kalau untuk musik kan kayaknya ini banget ya. Idealis banget gitu ya. Kayak si Vincent ya. Gitu kan. Semua idealis di The Cash. Iya. Si Desta gitu kan. Desta juga idealis. Lu bikin band. Sama orang-orang. Yang jadwalnya tuh lebih sibuk daripada lu. Itu gimana itu? Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Jadi The Cash itu terbentuk. Waktu kita memang di DUSIAR. Akhirnya terbentuklah The Cash itu. The Cash itu bikin lagu. Yang lain bikin lagu. Gue nyumbang dua lagu di The Cash. Vincent satu. Desa tujuh. Desa yang paling banyak? Iya. Karena lagi mabuk cinta waktu itu. Desa tujuh lagu. Bikin lagu. Jalan lah kita. Jalan gitu. Gue gak pernah percaya The Cash itu punya fans. Sampai akhirnya manggung di sebuah daerah. Penuntutnya nyanyi semua. Serius lo? Nyanyi semuanya. Semuanya? Semua lagu yang gue nyanyiin. Mereka nyanyi. Encik. Gue nangis. Encik. Lo harusnya gak tau lagu gue. Lagu gue tuh gak bagus-bagus samet. Kenapa lo nyanyiin? Nyanyi kayak gini-gini. Dia setengah mati. Apa gitu-gitu. Itu dimana? Di Semarang. Nah itu gue bingung banget tuh. Kenapa lo nyanyiin lagu gue? Harusnya lagu gue tuh gak usul nyanyiin lah pokoknya. Ada aja gitu loh. Udah gue nangis itu pas lagu itu tuh. Itu bener-bener sebuah ini sih. Keren banget sih menurut gue sih. The Cash itu ya? Nah. Tiga orang kan sibuk semua nih. Sibuk semua. Gimana cara ngatur itu? Nah The Cash itu akan berkumpul ketika kita lagi susah. Gak apa-apa sih. Kalo gue sih gak apa-apa. Kalo The Cash manggung atau enggak gak apa-apa. Karena gue makin kesini makin gak bisa main gitar. Kenapa ya? Kan cita-cita lo jadi musisi kan awalnya? Iya. Tapi kan gue gak tau. Waktu jadi musisi tuh ada minuman. Begitu main, begitu minum kita suka lupa chordnya. Nah. Iya aja. Johnny Walker Rega Hehehe.. Anangis ya? Anangis ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Johny kirimin, Waaah edan, ganti jangan cuma satu malu-maluin. Eh, jadi bener-bener Amasador. Wawway! Heheheheheheheh. Tapi dengan The Cash gitu, kehausan lu akan menjadi musisi itu lumayan terpenuhi. Wah, gue malah menjadi ketakutan ya. Kenapa ya? Karena kalau menurut gue tadi, kalau namanya musik ya, apalagi musik rock gitu. Gue tuh rock and roll aja. Gue mau memahami jiwa rock and roll itu harus gimana gitu. Tapi ternyata di musik itu nggak harus gitu. Lo rock and roll keliatannya. Karena lo harus menampilkan yang terbaik kan. Lo nyanyi lagu yang bagus, segala macem. Lo harus konsen di situ. Lo nggak bisa tumbang di awal, begitu nyanyi, lo berantakan. Itu penonton nggak suka. Oh gitu? Iya lah. Lo harus konsep lah. Pokoknya lo nyanyi ya nyanyi, gitu segala macem. Tapi ya mau endingnya tumbang, tapi di luar itu. Minimal penonton udah bahagia dulu. Nah itu yang gue masih nggak tahu gitu. Itu gue tahunya, wah rock and roll, bisa rock and roll gitu loh. Di antara tiga orang nih, The Case nih. Lalu Destra sama Vincent. Yang paling idealis siapa? Yang paling nggak bisa nih. Vincent. Iya ketawa. Vincent itu sangat idealis sekali. Dia tuh bener-bener apa. Lebih kemana sih nih? Musik gue kayak gini. Dia tuh lebih ke Britpop. Sebetulnya, nah Vincent sama Destra tuh ke Britpop. Kalau gue tuh Amerika. Amerika. Iya gue tuh agak berbeda. Karena mungkin umur ya. Iya. Umur dan tahunnya tuh emang berbeda. Tahun gue tuh 92, 90-an tuh berberapa Amerika. Mereka abis itu. Jaman Indonesia tuh masuk ke Britpop. Oke. Nah. Berarti caranya tuh gimana? Duit. Cukup rasional. Ya saudara-saudara. Kita itu memasukkan harga di bawah Noah. Serius loh? Iya. Anjing. Noah pasti bagus dong. Iya. Kita masukin harga tepat di bawah Noah. Anjing yang bener loh. Karena apa? Biar nggak di calling. Eh tunggu deh. Noah kan 125 ya? Nggak tau gue berapa deh. Pokoknya dia lebih tinggi mungkin dari itu. Iya. Sedikit di bawah Noah. Cepek? I don't know. Eh. Pokoknya kita itu pasukin harga mahal biar nggak di calling. Kalau orang calling kita. Berarti belum termal. Itu bener-bener. Wah nampil day hardnya. Kalau Andin berarti pertemanan? Andin itu waktu itu pertemanan. Pertemanan ya. Iya. Jadi siapa yang menawarin kita pertamanya? Desta. Kita mau dipakai koncer Andin. Hmm. Gue nggak berani nyanyi. Tapi itu bagus banget sih Tad. Iya tapi gue nggak berani nyanyi. Pas konser Andin itu bagus banget tau. The case itu cuma bertiga. Gue Vincent Desta. Iya. Waktu ditawarin nyanyi bareng Andin gue nggak berani nyanyi. Iya. Karena Andin kan siapa yang nggak tau Andin. Iya. Hari kita tarik Ringo. Hmm. Oh Ringo. Iya. Ringo kita jadikan sansak buat nyanyi bareng Andin. Udah. Hari kita nyanyi bareng Andin. Itu lagu yang mana sih? Taktuk 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 nah 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 nah. Oh. Nah itu bener-bener. Kalau bangunnya jam 9 pagi. 9 malem. Kita datang jam 9 pagi. Hehehe. Kosong itu di. Hehehe. VG nya tuh kosong nggak ada siapa-siapa. Hehehe. Takut. Iya. Karena takut jadi datang pagi-pagi. Minimal lu sama ruangannya kenal. Iya kan. Iya. Ruangannya kenal nih. Dari nggak ada orang datang orang satu-satu. Kita kenal tuh. Kita lihat. Iya. Iya. Itulah the case. Kehidupan the case. Saudara-saudara. Jadi yang mencintai mereka adalah. Job atau. Uang. Iya. Kita ngomong-ngomong yang lain. Kita cicis dulu. Tracis lagi dong. Akhir. Terima kasih Om Taurasudiro nih. Aneh thank you banget bos. Udah main-main di ngobrak. Gua nggak tau ngomong apa aja masak. Iya nggak tau pokoknya sekut aja lah. Terima kasih nih buat. Om Joni. Oh aduh thank you Joni. Om Joni. Sangat mengisi kehidupan saya. Iya. Om Joni. Terima kasih nih. Sudah. Membuat. Sore hari ini. Menjadi sekut ya. Jadi kalau misalnya ada mau nanya-nanya. Atau mau lihat infonya. Lihat. At Joni Walker ID. Iya. Ada link di bawah nih. Iya. Klik aja langsung ya. Om Tauras. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Thank you banget bos. Thank you banget ya Om Tauras. Jadi gua pertama kali. Ketika ada. Om Joni Walker. Pengen masuk ke. Ngobrak. El Gobrak ini. Gua bilang nggak ya. Siapa. El Dominal pastinya. El Dominal. Doyan minum. Alpukat. Iya. Ketika gua ada kerja sama dia. Pas kemarin di. Brand mobile. Langsung nih pajak aja. Ini dia nih. Ini dia nih. Om Tauras. Mau masuk kobra kak. Ada brand minuman. Ayo. Gua bilang langsung. Ayo. Let's go. Itu jam tiga. So. Jam setengah empat sore ini udah. Apa namanya udah. Mantap nih. Mantap nih. Ini kreativitas tinggi nih. Tinggi. 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 Ya. Thank you. Jadi tunggu aja nih. Kali-kali terbaru dari Taurasudero. Dia akan bikin. Youtube. Apa namanya tadi. Elm. Cerita Mamim. Cerita Mimbab. Cerita Mimbab. Cerita Mimbab. Iya. Langsung aja di. Subscribe. Semuanya. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton Ngobrak kali ini. Gua Farah sama pamit. Taurasudero pamit. Salam jembal kejepit. Bye. Thank you. Johnny Walker. Yeay. EjJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Oh iya